Mengalahkan Zui Qingfeng dan Mo Ying juga mengungkapkan sedikit kegembiraan. Keduanya adalah jenius terbaik di kota Yan dan kekuatan bertarung mereka secara alami luar biasa. Kekuatan bertarung yang bisa mereka keluarkan setelah bergabung telah melebihi ekspektasi mereka. Anak, istana iblis puncak surga kami akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda menyerahkan cincin roh dan harta karun unik Anda, kami akan membiarkan Anda meninggalkan tempat ini dengan aman. Bagaimana dengan itu? Meskipun Mo Ying dan Zui Qingfeng mampu menekan guru surgawi alis putih untuk sementara waktu, mereka membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar mengalahkannya. Selama ini, Zhuawan dapat dengan mudah melarikan diri. Oleh karena itu, nada suara Mo Ying melambat. Zhuawan tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan sinis, seharusnya aku yang mengatakan itu. Oh, apa maksudmu? Situasi saat ini sudah sangat jelas. Yuan Ying surgawi yang mulia ini tidak dapat melakukan apapun terhadap kami berdua, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda sendirian, sementara kami berdua mendapat dukungan dari istana iblis puncak surgawi dan lembah clear void. Menyinggung perasaan kita bukanlah pilihan bijak. Mo Ying mengerutkan kening. Zhuawan menggelengkan kepalanya lagi. Tiba-tiba, dia menjentikan jarinya dan bola cahaya seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Bola cahaya ini juga memiliki orang kecil di dalamnya. Itu sebenarnya adalah jiwa baru lahir guru surgawi lainnya. Zhuawan, itu benar-benar kamu, nak. Berapa lama kamu akan menyegelku? Orang kecil dalam bola cahaya menatap Zhuawan dan meraung. Ular kuning tuan surgawi. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu sekarang. Setelah mengatakan itu, Zhuawan menatap Xiao Hei. Xiao Hei mengerti. Dia mengulurkan cakar kecilnya dan meraih kepala Empirean Huang Jiao. Energi hitam gelap memasuki ruang di antara alisnya. Empirean Huang Jiao bahkan tidak mengeluarkan suara. Matanya menjadi gelap seperti mata Empirean Huang Jiao. Apa, orang ini memiliki jiwa baru lahir guru surgawi? Bagaimana mungkin, dari mana dia mendapatkan jiwa baru lahir guru surgawi? Ekspresi Mo Ying menegang. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Hanya ada dua yang mulia surgawi di istana iblis puncak surgawi mereka. Sebelumnya, ketika Zhuawan mengeluarkan jiwa baru lahir Empirean alis putih, dia sudah sangat terkejut. Tapi sekarang, Zhuawan ini seperti sihir, mengeluarkan jiwa baru lahir Empirean lainnya. Metode ini terlalu menantang surga. Lagi pula, jika kedua jiwa yang baru lahir kemuliaan ilahi ini tidak dihancurkan, mereka akan menjadi kemuliaan ilahi dengan kekuatan mengerikan. Mereka akan dianggap sebagai makhluk yang sangat berkuasa di kota Yan. Namun, mereka kini muncul di tangan seorang kultifator tahap kaisar tertinggi roda ketiga. Jika bayangan iblis tahu bahwa Zhuawan tidak hanya memiliki dua Empirean Naschen Souls, tetapi lima, siapa yang tahu seperti apa ekspresi bayangan iblis itu? Zhuiking Feng juga terkejut. Clear Void Valley mereka tidak memiliki banyak yang mulia surgawi. Mereka setara dengan istana iblis puncak surgawi. Kejutan di hatinya tidak kalah dengan Mo Ying. Pergi. Setelah Zhuawan membuka segel pada Empirean Yellowbone, Empirean Yellowbone secara alami memiliki reaksi yang sama dengan White Brow Empirean. Dia mengutuk Zhuawan sebagai bajingan dan menyerang Mo Ying dan Zhuiking Feng. Melihat Empirean Yellowbone alis putih dan Empirean Yellowbone mengutuknya sambil tanpa ampun menyerang Zhuiking Feng dan Mo Ying, Zhuawan merasa aneh. Boom-boom-boom. Dengan tambahan Empirean Yellowbone, pertarungan langsung menjadi terbalik. Mo Ying dan Zhuiking Feng, yang awalnya menekan tulang kuning Empirean alis putih, dikalahkan sepenuhnya. Keduanya berada dalam situasi yang sangat sulit. Po Chi. Po Chi. Dua erangan teredam terdengar. Mo Ying dan Zhuiking Feng memuntahkan setegup darah dan terlempar. Pergi. Mo Ying dan Zhuiking Feng berteriak dan terbang ke arah mereka dikirim terbang. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan mencoba melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Zhuawan, kamu harus meninggalkan hidupmu hari ini. Tulang kuning Empirean alis putih dan tulang kuning Empirean meraung dan mengejar Zhuiking Feng dan Mo Ying. Kecepatan mereka juga tidak lambat dan mereka berhasil menyusul Mo Ying dan Zhuiking Feng dalam sekejap. Tangan kanan Empirean Yellowbone menggenggam lengan kanan Mo Ying, ingin menahannya sepenuhnya. Enyahlah. Mo Ying meraung dan mengayunkan pedang panjang hitam di tangan kanannya. Sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah dahi Empirean Yellowbone. Mata Empirean Yellowbone dingin. Dia menekan dengan tangan kanannya dan energi unsurnya berubah menjadi pusaran yang menghalangi di depannya. Sinar hitam langsung dihancurkan oleh pusaran tersebut. Kamu tidak bisa melarikan diri. Aku tidak akan merasa nyaman jika kamu tidak mati. Empirean Yellowbone mencibir. Matanya dipenuhi cahaya yang kejam. Tangannya yang lain mencakar kepala Mo Ying. Energi unsur yang terkandung dalam cakar ini sangat menakutkan. Jika Mo Ying tidak menghindar, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Sayangnya, lengan kanan Mo Ying kini digenggam oleh Empirean Yellowbone. Tidak mudah baginya untuk sepenuhnya lepas dari genggaman Empirean Yellowbone. Brengsek! Kamu ingat ini? Mo Ying meraung dan mengayunkan pedang panjang hitam di tangan kirinya. Dengan suara, puci, lengan kanan Mo Ying terpotong. Kemudian, Mo Ying melolong menyedihkan dan berubah menjadi bayangan hitam yang menghilang ke cakrawala. Zui Qingfeng berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada Mo Ying. Dia pada dasarnya tidak mampu menahan serangan White Brow Empirean Yellowbone. Tentu saja, Zui Qingfeng juga memperhatikan lolongan menyedihkan Mo Ying. Ketika dia melihat Mo Ying memotong lengan kanannya untuk melarikan diri, wajah Zui Qingfeng berubah sangat jelek. Dia tahu bahwa begitu Mo Ying melarikan diri, Empirean Yellowbone pasti akan bergabung dengan White Brow Empirean Yellowbone untuk memburunya. Pada saat itu, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Tulang kuning Empirean alis putih memanfaatkan gangguan Zui Qingfeng dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Zui Qingfeng, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah dan terbang mundur. Kamu ingat ini? Clear Void Valley kami tidak akan melepaskanmu. Zui Qingfeng menatap tajam ke arah Zua Wen di kejauhan. Lalu, dia mengeluarkan daun giyok dari dadanya. Gelombang cahaya hijau menyelimuti Zui Qingfeng. Kemudian, Zui Qingfeng berubah menjadi gumpalan angin ilusi dan menghilang di tempat. Eh, itu tadi teleportasi. Melihat Zui Qingfeng menghilang ribuan mil jauhnya dalam sekejap, mata Zua Wen menyipit dan dia bergumam dengan suara rendah. Zua Wen, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Empyrean Yellow Boney dan White Brow Empyrean Yellow Boney meraung pada saat bersamaan. Mereka sebenarnya berencana mengejar Zui Qingfeng yang melarikan diri. Kembali, Xiao Hei dengan dingin mendengus dan melambaikan kaki kecilnya. Empyrean Yellow Boney dan Empyrean Yellow Boney sama-sama memeluk kepala mereka dan merontak kesakitan, seolah-olah mereka sedang menahan rasa sakit yang hebat. Anak laki-laki, segel kedua orang ini lagi. Raja naga ini tidak bisa mengendalikan mereka terlalu lama, kata Xiao Hei pada Zua Wen dengan sungguh-sungguh. Menganggup, Zua Wen langsung tiba di depan Empyrean Yellow Boney dan Empyrean Yellow Boney. Mereka berdua menahan rasa sakit yang luar biasa dan tidak menyadari pendekatan Zua Wen sama sekali. Zua Wen mengarahkan tangannya ke celah di antara alis mereka. Gumpalan kekuatan penyegelan menyebar dan keduanya disegel dalam bola cahaya oleh Zua Wen. Di dalam bola cahaya, Yang Mulia Alis Putih dan Yang Mulia Huang Jiao juga mendapatkan kembali kejernihan pikiran mereka. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menatap ke arah Zua Wen sambil berkata dengan dingin, Zua Wen, apa yang baru saja kamu lakukan pada kami? Zua Wen tidak peduli dengan mereka berdua. Dia memasukkan Empyrean Yellow Boney ke dalam cincin rohnya dan mengangkat Empyrean Yellow Boney di tangannya, terus-menerus menyerap energi yang melonjak dari Empyrean Yellow Boney. Zua Wen telah menghabiskan banyak energi karena dikejar oleh Mo Ying dan Zui Qing Feng, jadi dia perlu mengisi kembali energinya. Empyrean Yellow Boney secara alami menjadi ramuan pengisian ulang Zua Wen. Empyrean Yellow Boney berteriak dalam bola cahaya, mencoba menghentikan Zua Wen menyerap energi Naschen Sol miliknya, tapi itu sia-sia. Alis Putih Empyrean yang menyedihkan. Dia tidak hanya harus menjadi kambing hitam Zua Wen dan bertarung menggantikan Zua Wen, tetapi setelah pertempuran selesai, Zua Wen akan merampas kekuatan jiwa baru lahirnya sehingga dia dapat pulih dan berkultivasi. Namun, Empyrean Yellow Boney memintanya. Bagaimanapun, dia telah merencanakan untuk membunuh Zua Wen, jadi Zua Wen tentu saja tidak akan bersikap sopan padanya. Setelah kekuatan Yuan dalam tubuhnya hampir pulih, Zua Wen memasukkan jiwa baru lahir Empyrean Yellow Boney ke dalam cincin rohnya dan menghilang ke dalam hutan lebat. Sekarang Zua Wen telah memperoleh cincin roh, Zua Wen seharusnya dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya dalam waktu singkat dengan mengandalkan sumber daya di cincin roh. Setelah memulihkan kekuatannya, Zua Wen berencana pergi ke kota Yan dan melihat apakah dia bisa menemukan jalan ke Akademi Jiasen. Sekarang, yang perlu dilakukan Zua Wen adalah menemukan tempat terpencil untuk memulai retret guna memulihkan kekuatannya. Ah! Tiba-tiba, jeritan yang menyayat hati terdengar di langit di atas Saoyan Pu dan yang lainnya. Saoyan Pu dan yang lainnya terkejut dan melihat ke arah sumber teriakan itu. Astaga! Mo Ying terbang dari atas Saoyan Pu dan yang lainnya. Darah segar mengalir dari luka di lengan kanannya, memenuhi udara dengan bau darah yang menyengat. Itu Mo Ying dari istana iblis puncak surga. Sepertinya dia kehilangan lengannya dan lukanya sangat serius. Seseorang di tanah kosong tiba-tiba berbicara, ada sedikit rasa tidak percaya dalam suaranya. Mo Ying sangat terkenal di kota Yan. Hanya ada sedikit generasi muda yang bisa melawannya. Hanya ahli dari generasi tua yang bisa melukai Mo Ying secara serius. Itu pasti dilakukan oleh orang yang dikejar Mo Ying. Siapa sebenarnya orang itu? Dia sebenarnya sangat menakutkan bahkan Mo Ying kehilangan lengannya. Diskusi terjadi di tengah kerumunan, sementara wajah Sao Yan Pu menjadi gelap. Dia tahu identitas orang yang dikejar Mo Ying. Itu adalah Zhuawan yang telah mengambil cincin rohnya darinya. Namun, Zhuawan jelas hanya berada pada tahap Kaisar Roda Tiga terhebat. Bagaimana dia bisa melukai Mo Ying sedemikian rupa? Astaga! Sebelum penonton sempat bereaksi, hembusan angin muncul di dekat tanah kosong. Kemudian, sosok Zui King Feng yang menyedihkan mendarat di dekat Sao Yan Pu dan yang lainnya. Urk! Zui King Feng memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat saat dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Napasnya pendek dan tergesa-gesa. Kakak tertua. Para murid Clear Void Valley yang menjaga pintu masuk hutan secara alami mengenali sosok Zui King Feng yang menyedihkan. Mereka semua membantunya berdiri, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Bantu aku masuk ke lembah. Ada terlalu banyak orang di sini. Zui King Feng berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia membawa murid-murid Clear Void Valley pergi. Melihat Zui King Feng yang terluka parah, keterkejutan di wajah Sao Yan Pu dan yang lainnya menjadi semakin hebat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zui King Feng pun akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. 902. Mencari. Pada saat ini, pertarungan antara Dimenda Ois dan King Su telah berhenti. Keduanya diam-diam saling berhadapan. Dimenda Ois memegang pedang iblis dengan ekspresi dingin. Auranya stabil seperti sebelumnya. Di sisi lain, King Su berada dalam kondisi yang menyedihkan. Auranya sedikit kacau. Jelas sekali bahwa Dimenda Ois lebih unggul dalam pertempuran mereka. King Su, apakah masih ada kebutuhan untuk bertarung? Pada dasarnya mustahil bagimu untuk mengambil pohon bodi iblis dari tanganku. Iblis Daois berkata dengan dingin. King Su menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Iblis Daois, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Setan Daois mencibir. Dia sangat jelas tentang karakter King Su. Meskipun dia dirugikan dalam pertempuran tersebut, dia tetap ingin menutupi kegagalannya. Dia adalah seorang munafik yang peduli dengan reputasinya. Suara mendesing. Suara hentakan udara terdengar. Kemudian, Mo Ying tiba di samping Dimenda Ois dalam keadaan menyesal. Wajahnya sangat pucat. King Su dan Dimenda Ois secara alami menyadari keadaan menyedihkan Mo Ying. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Bukankah Mo Ying dan Zui King Feng pergi ke lembah untuk mencari sumber pilar cahaya hitam? Mengapa Mo Ying berada dalam kondisi yang menyedihkan? He he, jenius nomor satu di Istana Iblis Puncak Surgawimu hanya biasa-biasa saja. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Zui King Feng dari Clear Void Valley kami. Mata King Su dipenuhi rasa bangga. Setelah melihat keadaan Mo Ying yang menyedihkan, dia langsung mengira bahwa luka Mo Ying disebabkan oleh Zui King Feng. Di area ini, selain King Su, Zi dan Dimenda Ozi, pada dasarnya tidak ada orang yang menandingi Mo Ying dan Zui King Feng, dua monster dari kota Gritian. Karena Mo Ying terluka parah, mungkin hanya Zui King Feng yang mampu melakukannya. Setan Daois tidak menjawab. Tangan kanannya menepuk lengan kanan Mo Ying dan langsung menyegel beberapa titik akupuntur utama. Kemudian, dia mengirimkan energi telapak tangannya dan energi hitam pekat memasuki lengan kanan Mo Ying. Ah! Mo Ying meraung kesakitan. Energi hitam pekat itu adalah energi iblis Dimenda Ois. Saat energi ini masuk ke dalam tubuhnya, rasanya sama sakitnya seperti digigit ribuan semut. Meskipun pikiran Mo Ying teguh, dia masih tersiksa oleh rasa sakit yang luar biasa ini dan hampir pingsan. Tahan rasa sakitnya dan jangan pingsan. Sekarang aku akan merekonstruksi lengan kananmu. Jika kamu pingsan, maka semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Tuan iblis berkata dengan acuh tak acuh. Bayangan iblis itu mengatupkan giginya dan dengan kuat menahan rasa sakit. Dia hanya mengeluarkan suara gemuruh pelan. Po Chi! Pada luka di lengan kanan sosok iblis itu, Untayan pembuluh darah hitam menggeliat terus-menerus. Kemudian, dengan suara robekan, lengan hitam yang aneh tumbuh. Lengannya yang terputus tumbuh kembali. Mata Kingsu menyipit saat dia menatap Master Demon dengan lebih ketakutan. Kembali ke Kota Yan, Master Demon adalah orang gila yang terkenal. Untuk mengejar kekuatan besar, dia memasuki dao bersama iblis. Efek samping memasuki dao sebagai iblis sudah diketahui dengan baik. Jika seseorang tidak berhati-hati dan sepenuhnya memasuki dao, mereka akan menjadi iblis besar yang tidak memiliki kesadaran dan hanya tahu cara membunuh. Di masa lalu, tidak ada yang optimis dengan metode budidaya Master Demon. Namun, apa yang terjadi kemudian jauh melebihi ekspektasi semua orang. Master Demon sebenarnya berhasil memasuki dao sebagai iblis. Selain itu, dia bahkan mengendalikan pemikiran memasuki dao sebagai iblis dan memahami kekuatan kuat untuk memasuki dao. Di antara para pemimpin empat sekte besar Kota Yan, Demon Dao adalah yang termuda. Baru 30 tahun sejak debutnya, tapi dia sudah berada di level yang sama dengan King Suzi. Faktanya, kekuatannya bahkan melampaui King Suzi. Sejak Master Demon memahami kekuatan memasuki dao, King Su menjadi semakin tidak dapat melihat melalui Master Demon. Bagaimanapun, lengan yang patah ini tumbuh kembali bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh King Su. Terima kasih banyak, Tuan Istana. Melihat lengan kanannya yang telah pulih ke keadaan semula, Mo Ying buru-buru membungkuk. Matanya dipenuhi dengan gairah dan ibadah. Beritahu saya, siapa yang melakukan ini padamu? Tuan iblis bertanya dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggung. Sebenarnya, Demon Daoist juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Kekuatan Mo Ying tidak lemah, tetapi menempatkan Mo Ying dalam situasi sulit bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan Zui King Feng dari Clear Void Valley tidak akan mampu melakukannya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja Zui King Feng di lembah King Su kami. Tuan iblis, apakah menurutmu ada junior lain di sini yang bisa menjadi ancaman bagi Mo Ying selain Zui King Feng? King Su dengan dingin mengejek. Ada sedikit rasa bangga di matanya. Baru saja, dia telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Master Demon. Sekarang dia bisa mendapatkannya kembali pada juniornya, itu bisa dianggap sebagai mengembalikan wajah King Su. Pada saat ini, beberapa murid lembah King Su sedang mendukung sosok yang agak menyesal saat mereka berjalan ke lembah. Sosok menyedihkan ini adalah Zui King Feng yang telah melarikan diri demi hidupnya. Bagaimanapun juga, Zui King Feng telah menerima serangan langsung dari serangan penguasa surgawi alis putih. Lukanya tidak ringan. Meski tidak seserius lengan Mo Ying yang putus, luka dalam ditubuhnya cukup serius. Hal ini menyebabkan Zui King Feng tidak mampu berdiri dengan mantap. N, angin sepoi-sepoi. Mata King Su membelalak. Tentu saja, dia melihat Zui King Feng yang didukung oleh murid-murid lembah King Su. Jejak emosi muncul di wajahnya. King Su, Zui King Feng di lembah King Su Anda tampaknya tidak lebih baik. Mengapa Anda mengatakan bahwa Mo Ying dilukai oleh Zui King Feng? Menurut saya, tidak ada perbedaan antara keduanya. Tuan Iblis berkata dengan acuh tak acuh. Huff, lengan Mo Ying dipotong oleh King Feng. Bahkan jika dia terluka parah, kekuatan Mo Ying dari istana iblis puncak surga Anda jelas lebih lemah dari King Feng. King Su berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Iblis mengerutkan kening. King Su benar. Untuk dapat memotong lengan Mo Ying, secara logika, Zui King Feng seharusnya berada di atas angin. Kalau tidak, Mo Ying tidak akan kehilangan lengannya. Huff, kenyataannya tidak seperti itu. Zui King Feng tidak memenuhi syarat, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk memotong lengan kananku. Mo Ying tiba-tiba mendengus dingin. Lalu apa yang terjadi? Tuan Iblis bertanya dengan penuh minat. Mendengar pertanyaan Master Demon Dao, Demon Sado tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang terjadi barusan dengan lengkap. Adapun Master Demon dan Master King Su, semakin banyak mereka mendengar, mereka menjadi semakin terkejut. Seorang kultifator realem kaisar tertinggi Roda III sebenarnya mampu menahan serangan Mo Ying, dan dia bahkan memiliki dua empirean Naschen Souls. Selain itu, pemuda misterius itu juga memperoleh harta karun yang luar biasa dari bawah pohon Buddha Iblis Bodhi. Setelah mendengarkan penjelasan Mo Ying, minat King Su Zi dan Dimen Dao Zi terguncang. Mereka belum pernah mendengar orang seperti itu di kota Yan. King Feng, apakah yang dikatakan Mo Ying benar? King Su memandang Zui King Feng dan bertanya. Zui King Feng menganggup dan tidak menyangkalnya. Pemuda itu pasti mempunyai beberapa rahasia pada dirinya. Tuan Iblis, kenapa kamu dan aku tidak bekerja sama dan mencari di hutan ini? Mungkin kita bisa menemukan pemuda misterius itu. Saat itu, kita bisa membagi rahasia yang kita peroleh. Tuan King Su tiba-tiba melemparkan sebatang ranting zaitun kepada Tuan Iblis. Setelah mendengar bahwa pemuda misterius itu mampu menghabisi dua kemuliaan ilahi Yuan Ying, King Su tidak bisa tetap tenang. Yang mulia Yuan Ying adalah suplemen yang hebat. Jika King Su bisa mendapatkan kemuliaan ilahi Yuan Ying, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sayangnya, para ahli yang mulia surgawi sangat kuat. Bahkan King Su hanya berada di alam kemuliaan ilahi pertengahan. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membunuh seorang ahli kemuliaan ilahi. Terlebih lagi, ahli kemuliaan ilahi mana di kota Yan yang tidak memiliki latar belakang kuat. Bahkan lebih mustahil untuk membunuh satu pun. Oleh karena itu, King Su tahu betul betapa langkanya kemuliaan ilahi Yuan Ying. Oleh karena itu, King Su untuk sementara mengesampingkan prasangka buruknya terhadap Master Demon dan mengundangnya untuk mencari pemuda misterius itu bersama-sama. Mata Dimen Daozi berkedip saat dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dimen Daozi tidak merasakan apapun tentang apa yang disebut harta karun unik itu. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan pohon Buddha setan bodi. Tidak peduli betapa berharganya harta unik itu, tidak ada yang lebih berharga dari pohon Buddha iblis bodi. Yang dia pedulikan adalah yang mulia Yuan Ying. Itu merupakan daya tarik yang fatal baginya. Ini bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk berkultivasi. Lagipula, setelah kultivasi seseorang mencapai alam kemuliaan ilahi, bahkan jika seseorang adalah seorang jenius yang sangat berbakat, tidaklah mudah untuk maju ke alam kecil. Jika seseorang tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan hanya mengikuti jalan yang ditentukan, tidak diketahui kapan seseorang akan mampu berkultivasi hingga puncak alam kemuliaan ilahi. Dan dari puncak alam kemuliaan ilahi hingga alam kaisar, itu bahkan lebih sulit lagi. Ada beberapa orang jenius yang terjebak di alam kaisar selama ratusan dan ribuan tahun. Ketika harinya tiba, mereka akan terjebak di puncak alam kemuliaan ilahi dan mati dengan enggan. Setelah merenung sejenak, Master Demon menganggup dan berkata, Baiklah. Namun hutan ini terlalu luas. Ingin mencari pemuda di sini ibarat mencari jarum ditumpukan jerami. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu, bukan. Kami berdua adalah yang mulia surgawi. Dengan persepsi kami, kami dapat sepenuhnya mencari di seluruh hutan dalam waktu singkat. Pemuda misterius itu tidak mungkin pergi jauh. Jika kami berdua cukup cepat, kami pasti dapat menemukannya dia. King Su berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, kita bisa mencobanya. Kemudian, Tuan Iblis berkata kepada Mo Ying, Kamu kembali dulu. Cedera di tubuhmu cukup serius. Tidak cocok bagimu untuk bertarung. Kembali dan pulihkan diri. Mo Ying menangkupkan tangannya. Dia tidak ragu sedikitpun. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan meninggalkan hutan. Adapun Zui Qing Feng, di bawah perintah King Su, dia dibawa pergi oleh beberapa murid Clear Void Valley yang tidak lemah. Dia kembali ke sekte untuk memulihkan diri. Adapun murid Clear Void Valley lainnya di hutan, mereka semua meninggalkan hutan di bawah perintah King Su. Adapun penampilan dan aura spesial Zhuawan, Zui Qing Feng dan Mo Ying telah mencatatnya di slip giok yang mereka bawa. Oleh karena itu, mereka berdua tidak asing dengan penampilan dan aura Zhuawan. Terlebih lagi, Mo Ying dan Zui Qing Feng menekankan bahwa pemuda misterius tersebut memiliki teknik rahasia untuk mengubah penampilannya. Sangat sulit menemukannya hanya dengan mengandalkan penampilannya. Mereka harus menggabungkannya dengan aura Zhuawan. Ayo pergi. Jangan buang waktu lagi. Tuan Iblis berkata dengan acuh tak acuh. Dia berjalan ke suatu arah dan menggunakan persepsinya yang sangat besar untuk merasakan apakah pemuda misterius itu bersembunyi di hutan atau tidak. Jika dia menemukan seseorang yang mencurigakan, Master Demon pasti akan menjadi orang pertama yang bertindak. 903. Buddha dan Iblis berpadu dalam satu pikiran. Eh, semua murid Clear Void Valley telah mundur. Apa yang terjadi di depan? Di tanah kosong, Saoyan Pudan yang lainnya juga melihat murid Clear Void Valley menjaga pintu masuk. Setelah membisikkan beberapa kata, mereka tidak lagi menghalangi jalan dan meninggalkan area tersebut. Wajah mereka penuh kecemasan. Saoyan Pudan yang lainnya sangat kebingungan. Mereka telah menunggu di lapangan kosong selama beberapa hari dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini, mereka semakin bingung. Karena semua murid Clear Void Valley telah mundur, maka kita juga bisa meninggalkan tempat ini. Saoyan Pudan berkata dengan suara yang jelas. Kemudian, dia datang ke depan tim klan Ruan dan secara khusus menangkupkan tangannya di depan Ruan Lingyu. Dia berkata sambil tersenyum, Nona Ruan, mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke kota Iyan kali ini? Dengan cara ini, kita bisa saling menjaga. Melihat sikap Saoyan Pudan yang berbeda terhadap Ruan Lingyu, Komandan Ruan dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan. Klan Saoyan sangat kuat di kota Iyan. Jika Ruan Lingyu bisa lebih dekat dengan Saoyan Poo, itu akan sangat bermanfaat bagi klan Ruan. Namun, wajah cantik Leng Ying menjadi semakin dingin. Mata indahnya dipenuhi jejak kecemburuan. Namun, kecemburuan ini disembunyikan dengan baik oleh Leng Ying. Ruan Lingyu sedikit menundukkan kepalanya dan berkata sambil menganggup ringan, Jika Tuan Muda Saoyan tidak keberatan dengan lemahnya kekuatan tim klan Ruan saya, Lingyu tidak akan keberatan. Sepertinya Nona Ruan setuju. Mata Saoyan Poo menunjukkan ekspresi gembira. Dia berkata dengan suara yang jelas, Kalau begitu ayo berangkat sekarang. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, dua suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, dua sosok mengesankan muncul di atas Saoyan Poo dan yang lainnya. Terlebih lagi, kedua orang ini secara samar-samar menampakkan aura yang benar-benar menggerakkan ruang di sekitarnya. Seolah-olah seluruh dunia gemetar karena kedua orang ini. Aura yang menakutkan. Siapakah dua orang ini? Mengapa aura mereka begitu menakutkan? Leng Ying menatap dua orang di langit, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Istana Iblis Puncak Surgawi Mo Dao Zi, Tuan Lembah Kekosongan Bersih King Su. Saoyan Poo berpengalaman dan berpengetahuan luas. Sekilas, dia mengenali dua sosok yang tiba-tiba turun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dan justru kata-kata dari Saoyan Poo inilah yang menyebabkan keributan besar di grup. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua orang yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya adalah pemimpin sebenarnya dari Istana Iblis Puncak Surgawi dan Lembah Clearfoy. Entah itu di Mendauzi atau King Su, di mata mayoritas prajurit di Kota Yan, mereka adalah eksistensi yang kuat dan tidak dapat dijangkau. Faktanya, di hati banyak pejuang, Tuan seperti itu tidak bisa dijangkau. Tapi sekarang, kedua tokoh terkemuka ini berada tepat di depan mereka, dan dari kelihatannya, mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Saya Saoyan Poo dari keluarga Bangsawan Saoyan. Salam untuk kedua Bangsawan. Saoyan Poo buru-buru melangkah maju dan membungkuk pada Demon Daois dan King Su sambil berkata dengan hati-hati. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang dari keluarga Saoyan di sini. King Su mengangguk pada Saoyan Poo dan berkata dengan tenang. Master Demon tetap acuh-ta'acuh seperti biasanya. Dia bahkan tidak melihat ke samping. Sikap Tuan Iblis tidak menimbulkan ketidakpuasan apapun. Bagaimanapun, Master Demon terkenal di Kota Yan. Bagaimana mereka berani menuding Master Demon? Bolehkah saya mengetahui tujuan kunjungan Anda? Saoyan Poo membungkuk dan melanjutkan. Dia tidak ada di grup ini. Tuan Iblis berkata dengan dingin. King Su mengangguk. Dia baru saja memeriksa dan menemukan bahwa Zuawan tidak ada dalam kelompok Saoyan Poo. Namun, King Su tidak pergi. Sebaliknya, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul di telapak tangannya. Membelanjakan. Sinar cahaya keluar dari slip giok dan sebuah potret muncul di atas slip giok. Dia bertanya pada Saoyan Poo dan yang lainnya, Apakah kamu melihat orang ini? Jika ada yang bisa memberiku petunjuk, lembah King Su tidak akan menganiaya mereka. Itu Zuawan. Sebuah suara terkejut terdengar. Leng Ying dan Ruan Lingyu sama-sama menatap potret itu sambil berseru serempak. Beberapa orang dalam kelompok yang pernah melihat Zuawan sebelumnya juga terkejut. Jelas sekali, mereka mengenali pemilik asli potret tersebut. Hmm, Anda kenal orang ini? Ekspresi King Su dan Dimen Dao Zi berubah pada saat bersamaan. Tatapan mereka tertuju pada Leng Ying dan Ruan Lingyu. Bagaimanapun, kedua wanita ini adalah orang pertama yang mengenalinya. Saat ini, Saoyan Poo juga bereaksi. Dia juga mengenali pemilik potret itu. Matanya berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kamu mengatakan itu? Tuan Iblis menunjuk ke arah Leng Ying. Suaranya masih dingin. Leng Ying terkejut dan segera berdiri. Namun, hatinya sangat gugup dan kacau. Dia tidak tahu mengapa dua raksasa kota yang mencari Zuawan. Mungkinkah identitas Zuawan luar biasa? Jika identitas Zuawan luar biasa, hati Leng Ying semakin gugup. Bagaimanapun juga, sikapnya terhadap Zuawan tidak baik. Jika identitas Zuawan luar biasa, keluarga Ruan mungkin tidak dapat membantunya ketika dia datang mencari masalah. Katakan, Tuan Iblis melontarkan kata lain. Suaranya dipenuhi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tubuh halus Leng Ying bergetar dan dia dengan cepat berkata, Zuawan ini adalah pemuda yang diselamatkan keluarga Ruan kami selama ini. Setelah keluarga Ruan kami berhenti di ruang terbuka ini, Zuawan menghilang tanpa jejak. Faktanya, kami juga mencari Zuawan sekarang. Leng Ying tentu saja tidak bisa memberitahu mereka tentang dia yang merebut cincin roh Zuawan. Dia hanya memberikan gambaran singkat tentang situasinya. Alis Master Demon sedikit berkerut. Setelah melirik Leng Ying dengan dingin, dia menatap Ruan Ling Yu dan bertanya, apakah gadis ini benar? Mata indah Ruan Ling Yu berkedip-kedip. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Saudari Leng Ying benar. Zuawan menghilang tanpa jejak tadi malam. Bahkan sekarang, kami masih tidak tahu kemana dia pergi. Sepertinya Zuawan memang tidak termasuk dalam grup ini. Tuan Iblis, ayo kita cari di tempat lain. Kali ini, kita harus menangkap anak ini. King Su berkata pada Tuan Iblis. Tuan Iblis mengangguk. Segera setelah itu, keduanya berubah menjadi dua seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Mereka pergi mencari di tempat lain. Setelah King Su dan Master Demon pergi, kelompok itu menghela nafas lega. Namun, hati mereka bahkan lebih bingung. Mereka tidak tahu mengapa kedua penguasa itu mencari Zuawan, yang hanyalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Namun, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa kedua Tuan itu mencari Zuawan tanpa alasan yang jelas. Bagaimanapun, King Su baru saja mengatakan bahwa dia ingin menangkap Zuawan. Mungkinkah Zuawan memiliki semacam harta karun padanya? Dia sebenarnya menyebabkan dua Tuan mencarinya pada saat yang sama. Mata indah Leng Ying berkedip-kedip. Dia sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Asal usul Zuawan tidak diketahui dan identitasnya misterius. Terlebih lagi, sepertinya dia sedang diburu. Sekarang Tuan Iblis dan King Su secara pribadi datang untuk mencarinya, Leng Ying tahu bahwa Zuawan pasti memiliki sesuatu pada dirinya yang membuat Tuan Iblis dan King Su iri. Jika tidak, kedua penguasa tersebut tidak akan bergabung untuk mencari seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Astaga! Sesosok terbang melintasi hutan lebat seperti monyet yang gesit. Ia sangat lincah. Ada gua alami di depan. Tersembunyi dengan baik. Nak, kamu bisa pergi ke sana dan bercocok tanam selama jangka waktu ini. Suara Xiaohei terdengar di telinga Yesiwen. Zuawan menganggup dan meningkatkan kecepatannya. Tak lama kemudian, dia sampai di depan gua yang disebutkan Xiaohei. Gua itu terletak di dasar tebing yang curam. Apalagi di depan gua ada semak lebat. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan ama, mereka tidak akan bisa menemukan gua itu sama sekali. Gua ini memang tersembunyi dengan baik. Sangat cocok untuk budidaya terpencil. Zuawan menganggup ketika dia sampai di pintu masuk gua. Dia sangat puas dengan gua yang tersembunyi itu. Setelah memasuki gua, Zuawan menemukan bahwa gua itu sangat dalam. Apalagi bentuknya miring ke bawah. Eh, mungkinkah ada dunia lain di bawah gua ini? Setelah merenung sejenak, Zuawan akhirnya memutuskan untuk masuk lebih jauh ke dalam gua. Dia ingin melihat apa yang ada di ujung gua. Zuawan segera tiba di ujung gua. Dia segera menemukan bahwa ada gua lain di ujung gua. Terlebih lagi, gua ini persis sama dengan gua di bawah pohon bodi setan Buddha. Apalagi ada patung di tengah gua ini. Terlebih lagi, penampakan patung ini sama persis dengan yang ada di bawah pohon bodi demon Buddha. Itu juga merupakan gambaran seorang pemuda. Namun, satu-satunya perbedaan antara patung ini dan patung yang ada di dalam gua adalah satu sisi patung tidak ditutupi cahaya kemasan sedangkan sisi lainnya ditutupi bayangan setan. Sebaliknya, patung Buddha emas dan bayangan setan hitam terjalin di dalam patung ini. Mereka menyatu seperti air dan susu dan tampak cukup harmonis. Kekosongan dalam satu pikiran. Buddha dan iblis menyatu. Inkarnasi sama kunonya, dausurgawi sama ilahinya. Suara samar terdengar di dalam gua. Namun, patung ini jauh lebih damai dibandingkan yang ada di dalam gua. Setelah suara itu terdengar, tidak ada fenomena yang menggemparkan seperti sebelumnya. Apa yang terjadi dengan patung ini? Zua Wen menatap patung di depannya dengan curiga. Terlepas dari apakah itu patung sebelumnya atau yang ini, keduanya memberinya perasaan aneh. Itu sebenarnya dia. Mata Xiao Hei menyipit saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Namun, suara Xiao Hei sangat lembut. Perhatian Zua Wen sepenuhnya terfokus pada patung di depannya. Oleh karena itu, dia tidak mendengar kata-kata Xiao Hei. Anak, terdapat lekukan kecil di antara alis patung. Bukankah kamu mendapatkan demon buddha bodhisit dari gua sebelumnya? Mengapa Anda tidak memasukkannya dan melihatnya? Tiba-tiba, Xiao Hei tersenyum pada Zua Wen. Mendengar hal tersebut, Zua Wen memang menyadari ada lekukan kecil di antara alis patung itu. Setelah mengeluarkan benih bodi demon buddha dari cincin rohnya, Zua Wen menyadari bahwa ukuran benih bodi tepat untuk lekukan di antara alis patung itu. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Dengan matanya yang berkedip-kedip, Zua Wen perlahan-lahan menekan benih bodi demon buddha ke dalam lekukan di antara alis patung itu. Astaga! Pada saat itu, bayangan buddha dan bayangan iblis yang menyatu di permukaan patung di depan Zua Wen tiba-tiba menjadi jelas. Kemudian, mata patung yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Di mata itu ada matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi. Seolah-olah ada dunia di dalamnya. Menatap sepasang mata itu, Zua Wen langsung tenggelam di dalamnya. Dia tertegun di tempat dan tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Aku ingin tahu apa yang ditinggalkan orang ini. Di zaman kuno, orang ini sama terkenalnya dengan Kaisar Angin Guntur, pria sombong. 904. Orang Suci Iblis Budha Pejuang. Langit tak berbatas, tanah retak, rumput liar tandus, reruntuhan yang membusuk, dan titik cahaya padat di udara. Saat Zua Wen membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah pemandangan aneh di hadapannya. Di mana ini? Melihat pemandangan aneh di hadapannya, Zua Wen mengerutkan alisnya dan keraguan di matanya bertambah. Dia ingat bahwa dia masih berada di gua bawah tanah. Bagaimana dia bisa sampai di tempat yang aneh? Ledakan! 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 Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Zua Wen tertangkap basah dan dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dua sosok dengan kekuatan surgawi turun ke angkasa. Zua Wen mengangkat kepalanya dan melihat kedua sosok yang tiba-tiba turun. Matanya dipenuhi ketakutan. Budha dan setan. Dua sosok besar. Salah satunya adalah Budha kuno yang diselimuti cahaya kemasan dan yang lainnya adalah Iblis dengan bayangan Iblis yang berkeliaran di sekelilingnya. Satu Budha dan satu Iblis, mereka diam-diam saling berhadapan dalam kehampaan. Budha kuno merasa damai sementara Iblis mengamuk. Membunuh. Iblis itu menghentakkan kakinya dan ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak. Energi mengerikan memenuhi udara dan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Setan itu langsung mendekati Budha kuno. Dia meludahkan telapak tangan kanannya dan demoniki berubah menjadi tangan Iblis besar yang menekan Budha kuno. Budha kuno masih tetap tenang seperti biasanya. Matanya yang awalnya menyipit perlahan terbuka. Sepasang mata Budha emas menatap acuh tak acuh pada Iblis di atas. Sepasang telapak tangan Budha disatukan saat dia perlahan menghadapi Iblis di atas. Cahaya sang Budha seterang matahari. Ledakan. Ki Iblis dan kekuatan Budha langsung berbenturan. Cahaya kemasan dan cahaya hitam terjalin di seluruh ruang dan menciptakan warna hitam kemasan yang mempesona. Langit tidak lagi biru dan bumi tidak lagi berwarna coklat. Warna hitam kemasan telah memenuhi seluruh ruangan. Melihat sekeliling, tidak ada warna lain. Dalam cahaya hitam kemasan, pertempuran antara Budha kuno dan Iblis langsung terjadi. Mereka bertempur dari langit ke tanah, dari tanah ke langit, dan dari langit ke kehampaan. Cahaya Budha dan Ki Iblis saling terkait satu sama lain, dan keduanya tidak saling memberi jalan. Kekuatan mengerikan menyebar, menyebabkan langit runtuh, bumi retak, dan seluruh ruang hancur. Zuawan seperti semut yang tidak berarti. Dia hanya bisa menyaksikan sang Budha dan Iblis bertarung bola balik. Mereka terlalu kuat. Dengan membalikan tangan, langit runtuh. Dengan membalikan tangan, bumi retak. Kekuatan mengerikan semacam ini membuat Zuawan bergidik ketakutan. Pada saat yang sama, ia memiliki keinginan yang kuat untuk kekuatan surgawi semacam ini. Bahkan langit dan bumi pun runtuh. Kekuatan semacam ini tidak terbayangkan oleh Zuawan di masa lalu. Itu terlalu menakutkan. Budha dan Iblis memiliki kekuatan tempur yang tak terbatas, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Pertempuran ini telah berlangsung begitu lama bahkan sang Budha dan Iblis pun lupa akan waktu. Mereka hanya bertarung satu sama lain secara mekanis. Yang satu berpikir untuk menjadi Budha, yang lain berpikir untuk menjadi Iblis. Budha dan Iblis tidak dapat hidup berdampingan, dan kedua pemikiran tersebut pada akhirnya akan berubah menjadi abu. Desahan bergema di seluruh dunia. Setelah itu, Zuawan menyadari bahwa Budha dan Iblis yang terjerat dalam kehampaan semuanya telah runtuh, berubah menjadi benih bodi seukuran ibu jari, satu emas dan satu hitam. Budha dan Benih Bodi Iblis Melihat benih bodi yang telah diubah oleh Budha dan Iblis, mata Zuawan menyipit. Secara alami, dia dapat mengenali bahwa ini adalah Budha dan Benih Bodi Iblis yang telah dia peroleh sebelumnya. Astaga! Sosok yang mengesankan tiba-tiba melesat keluar dari celah kehampaan. Orang ini memiliki ciri-ciri halus dan mengenakan jubah putih. Dia adalah seorang biksu muda botak. Beku ini menyatukan kedua telapak tangannya dan memandang ke arah Budha dan Benih Bodi Iblis yang melayang di udara. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Budha dan Iblis tidak bisa hidup berdampingan. Saat dia bergumam pelan, biksu botak itu menggerakkan tangan kanannya dan mengambil Budha dan Benih Bodi Iblis ke tangannya. Matanya yang jernih terlihat serius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sang Budha dan Iblis tidak bisa hidup berdampingan. Biksu botak itu memandang sang Budha dan Benih Bodi Iblis dengan tenang dan tanpa bergerak. Cahaya mengalir di matanya. Persis seperti itu, suatu hari, satu tahun, sepuluh tahun, seratus tahun, dia memandang Budha dan Benih Bodi Iblis seperti patung. Lambat laun, separuh tubuh biksu botak itu berubah menjadi emas dan separuh lainnya menjadi iblis. Dua warna emas dan hitam berkedip-kedip dan berubah di kedua sisi tubuhnya. Akhirnya, tubuh biksu botak yang tidak bergerak itu tiba-tiba bergerak. Dia memegang Budha dan Benih Bodi Iblis di tangan kanannya dan perlahan menekannya di antara alisnya. Ledakan Saat Budha dan Benih Bodi Iblis ditekan di antara alisnya, cahaya kemasan dan bayangan iblis di kedua sisi tubuh biksu muda itu bergetar. Kemudian, mereka melonjak ke dahinya dan biksu muda itu kembali ke keadaan semula. Tubuhnya tidak lagi memiliki cahaya kemasan dan bayangan setan. Sebaliknya, ia menjadi tidak bernoda, seperti daun terate yang muncul dari lumpur. Namun, Budha dan Benih Bodi Iblis di antara alis biksu muda itu mengalami perubahan besar. Itu berubah menjadi mata aneh yang setengah emas dan setengah hitam. Cahaya kemasan dan cahaya hitam mengalir dan berubah di mata ini. Sang Budha dan mata iblis muncul. Haha! Biksu muda itu tertawa keras. Mata emas dan hitam yang berpotongan di antara kedua alisnya memancarkan seberkas cahaya kemasan dan hitam. Itu menembus langit dan menghancurkan kehampaan. Pada saat yang sama, tidak lama setelah biksu muda itu pergi, ruangan itu mulai runtuh. Pada akhirnya, itu berubah menjadi partikel debu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Zuawan sadar kembali, dia melihat patung di depannya dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Budha dan Benih Bodi Iblis di sela-sela alis patung telah mengalami perubahan besar. Itu telah berubah menjadi mata emas dan hitam. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat bahwa mata hitam kemasan itu berisi bayangan Budha dan bayangan Iblis. Dua sosok pendukung terus-menerus berbenturan di mata. Itu adalah sepasang mata penghancur yang mengandung kekuatan Budha dan Iblis pada saat yang bersamaan. Budha dan mata Iblis. Apakah yang terjadi di ruang itu nyata? Mata Zuowen dipenuhi dengan kebingungan. Suara mendesing. Saat ini, Xiaohei juga mendarat di bahu Zuawan. Mata kecilnya dipenuhi kegembiraan. Dia bergumam pelan, itu adalah Budha dan mata Iblis. Dia benar-benar meninggalkan Budha dan mata Iblis. Nak, keberuntunganmu ada di sini. Kamu tahu tentang Budha dan mata Iblis. Zuowen mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Xiaohei. Saya hanya mendengarnya. Di zaman kuno, ada seorang Budha yang kuat dan sosok Iblis. Keduanya berselisih satu sama lain. Oleh karena itu, perang besar pun terjadi. Perang itu begitu sengit hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Bahkan langit pun runtuh. Namun, kekuatan Budha dan sosok Iblis itu serupa. Pada akhirnya, Budha dan sosok Iblis itu jatuh satu demi satu dan berubah menjadi Budha dan benih bodi Iblis. Belakangan, benih Budha dan bodi Iblis diperoleh oleh seorang ahli Budha. Orang ini sangat berbakat dan memiliki cara berpikir yang aneh. Dia selalu mengejar kekuatan Budha dan sosok Iblis. Dengan kata lain, kekuatan penghancur tertinggi dari perpaduan Budha dan sosok Iblis. Pada akhirnya, setelah seribu tahun pemahaman, dia menyempurnakan Budha dan benih bodi Iblis menjadi Budha yang kuat dan mata Iblis. Pada titik ini, wajah Xiaohei menunjukkan sedikit kekaguman. Jelas sekali dia mengagumi pakar Budha itu. Lalu siapa ahlinya? Zhuawan tahu bahwa ahli Budha yang dibicarakan Xiaohei adalah biksu muda di luar angkasa. Orang ini memasuki jalur Budha dan sosok Iblis dan melahirkan Budha dan mata Iblis. Dia dapat mengendalikan kekuatan Budha dan sosok Iblis. Dia bahkan dapat menggabungkan kekuatan Budha dan sosok Iblis. Untuk melepaskan kekuatan yang kuat, orang ini sangat terkenal pada zaman dahulu. Namanya adalah Orang Suci Iblis Budha Pertarungan. Anak, Orang Suci Iblis Budha Pertarungan juga merupakan Orang Suci yang menakutkan. Dia sama terkenalnya dengan Tuan Dewa Fenglei di zaman kuno. Anda harus tahu bahwa Tuan Dewa Fenglei memiliki simbol Suci Fenglei dan memiliki keunggulan unik. Namun, Orang Suci Iblis Budha Pertarungan mengandalkan pemahamannya sendiri tentang Budha dan mata Iblis untuk bersaing dengan Tuan Dewa Fenglei. Ini menunjukkan bahwa dia luar biasa. Keduanya bisa dianggap sebagai bintang baru di era kuno. Banyak orang bahkan berpikir bahwa mereka adalah monster tak tertandingi yang bisa naik ke alam ilahi. Namun, bencana besar 10.000 tahun yang lalu benar-benar mengubah nasib makhluk mengerikan itu. Jenius pada zaman itu, Blackie menghela nafas. Wajah Zuawan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka biksu muda itu memiliki latar belakang yang begitu kuat. Dari gelar fighting Buddha Dimensein, dia tahu bahwa orang ini luar biasa. Anak, karena patung ini, Budha dan benibodi Iblis telah berubah total menjadi mata Iblis Budha. Anda tidak perlu memperbaikinya lagi. Sekarang, yang perlu Anda lakukan adalah mentransplantasikan mata setan Buddha ke gelabela Anda. Jika Anda berhasil dalam transplantasi, laut kesadaran Anda yang rusak tidak hanya akan pulih sepenuhnya, tetapi Anda juga akan dapat mengendalikan kekuatan Buddha dan sosok Iblis. Manfaatnya bagi Anda tidak terbayangkan. Zuawan mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Siao Hei, apakah Anda yakin transplantasi mata setan Buddha tidak berbahaya? Omong kosong, tentu akan ada bahayanya. Jika transplantasi gagal, lautan kesadaran Anda akan hancur total dan tidak akan pernah bisa pulih. Siao Hei memutar matanya dan melanjutkan, namun, untungnya kamu memiliki bumi polaritas ganda Buddha dan Iblis. Benda ini memiliki efek perlindungan yang sangat baik untuk transplantasi mata Iblis Budha. Ini dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan transplantasi. Bumi polaritas ganda Buddha dan Iblis benar-benar dapat meningkatkan tingkat keberhasilan transplantasi mata Iblis Budha. Zuawan bertanya dengan heran. Saat dia berbicara, sebidang tanah yang merupakan campuran emas dan hitam muncul di tangan Zuawan. Itu adalah bumi polaritas ganda Buddha dan Iblis yang diperoleh Zuawan sebelumnya. Tempatkan bumi polaritas ganda Buddha dan Iblis di dekat glabela patung di depan Anda. Kekuatan mata Iblis Budha sangat menakutkan. Tanpa bantuan bumi polaritas ganda Buddha dan Iblis, Anda tidak akan bisa menahannya. Siao Hei berkata dengan acuh tak acuh. Mengangguk-angguk, Zuawan memegang bumi polaritas ganda Buddha dan Iblis di tangan kanannya dan menggunakan kekuatan Yuan untuk membuat bumi polaritas ganda Buddha dan Iblis menempel pada permukaan telapak tangannya. Kemudian, dia meraih ke dalam glabela patung itu. Gemuruh. Kekuatan Buddha dan Iblis yang menakutkan mengalir keluar, menyebabkan tangan kanan Zuawan terasa mati rasa. Namun, Zuawan juga menyadari bahwa bumi polaritas ganda Buddha dan Iblis yang menempel di permukaan telapak tangannya seperti spons lembut, melarutkan kekuatan Buddha dan Iblis. Lebih tepatnya, ia menyerap kekuatan Buddha dan Iblis. Keluar. Meraih mata setan Buddha, Zuawan menariknya kembali. Seketika, mata setan Buddha ditarik keluar olehnya. Cahaya hitam kemasan segera memenuhi seluruh gua. Pada saat yang sama, bayangan Buddha dan Iblis terjalin dan berputar di sekitar gua. Zuawan mengulurkan tangan kanannya, dan mata aneh Buddha dan bayangan Iblis muncul pada saat yang sama, diam-diam tergeletak di tengah telapak tangannya. Pupil mata ini juga memancarkan warna hitam kemasan yang aneh. Jika seseorang melihat murid ini dengan cermat, dia akan melihat Buddha besar dan bayangan setan di dalamnya. Astaga. 905. Mentransplantasikan mata setan Buddha. Mata Zuawan dipenuhi tekat. Lautan kesadarannya telah dikacaukan oleh Kaisar King dan dia hampir tidak bisa menggunakan energi mental apapun. Di sisi lain, mata setan Buddha dapat membantu Zuawan merekonstruksi lautan kesadarannya. Bahkan bisa membuat lautan kesadarannya lebih kuat. Terlebih lagi, bahkan jika gagal, akibatnya hanya laut kesadarannya yang akan hancur total. Zuawan merasa harga ini tidak terlalu mahal. Bagaimanapun, lautan kesadarannya sudah dalam kondisi seperti itu dan tidak ada bedanya dengan dihancurkan. Bahkan jika transplantasi mata setan Buddha gagal, itu tidak akan menjadi kerugian besar bagi Zuawan. Faktanya, yang tidak diketahui Zuawan adalah bahwa harga ini didasarkan pada premis bahwa dia memiliki bumi polaritas Buddha dan setan. Jika dia tidak memiliki bumi polaritas Buddha dan iblis untuk membantu mengimbangi efek samping mata iblis Buddha, harganya mungkin tidak akan terlalu kecil. Bahkan mungkin membahayakan nyawanya. Kalau begitu, mari kita mulai. Xiao Hei mengangguk. Dengan lambayan tangan kanannya, Buddha dan iblis polaritas bumi di telapak tangan Zuawan segera melingkari mata iblis Buddha. Kemudian, di bawah kendali Xiao Hei, perlahan-lahan bergerak menuju tengah alis Zuawan. Akhirnya, mata setan Buddha tiba di tengah alis Zuawan. Zuawan hanya merasakan sakit yang menusuk di antara alisnya. Kemudian, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bumi polaritas Buddha dan iblis yang membungkus mata iblis Buddha perlahan bergerak menuju tengah alis Zuawan. Butir-butir keringat halus menetes dari dahi Zuowen. Tubuh Zuowen juga terus gemetar. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, seolah dia pasien yang terbaring di tempat tidur. Anak, proses transplantasi mata setan Buddha sangatlah lambat dan sangat penting. Jika ada sedikitpun kelalaian, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, Anda harus menanggungnya dan jangan pingsan di tengah jalan. Suara hati-hati Xiao Hei sekali lagi bergema di benak Zuowen. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang menusuk di antara alisnya, menjaga pikiran tetap jernih setiap saat. Saat Zuowen sedang mentransplantasikan mata setan Buddha ke dalam gua, wajah setan Daozi dan King Suu di udara di atas hutan lebat tidak terlihat terlalu bagus. Mereka berdua telah mencari di hutan lebat ini sepanjang hari dan malam. Dengan kecepatan mereka, mereka praktis telah mencari di seluruh hutan lebat beberapa kali, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak Zuowen. Sepertinya Zuowen seharusnya meninggalkan hutan ini. King Suu, aku tidak akan menemanimu mencari di sini. Selamat tinggal. Master Demon dengan dingin menatap Master King Suu di sampingnya. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan hutan begitu saja. Jelas bahwa Master Demon tidak ingin menyanyiakan usahanya. Ekspresi King Suu Zee sangat jelek. Karena Demon Daoiz telah memperoleh pohon Buddha Demon bodi darinya, ini bisa dianggap sebagai panen besar. Oleh karena itu, keinginannya terhadap Zuowen tidak sekuat sebelumnya. Namun, King Suu berbeda. Dia dengan susah payah mencabut pohon Buddha Iblis bodi dan awalnya mengira itu akan menjadi panen yang bagus. Dia tidak menyangka di Mendauzi akan merebutnya dan akhirnya memberikannya kepada orang lain. Selain itu, jiwa baru lahir Zuowen sangat menarik baginya. Oleh karena itu, keinginan King Suu untuk menemukan Zuowen jauh lebih kuat daripada keinginan di Mendauzi. Dia benar-benar tidak rela kembali dengan tangan kosong. Memikirkan hal ini, King Suu tidak kembali ke kota yang seperti di Mendauzi. Sebaliknya, dia mulai dengan panik mencari di hutan lebat seperti orang gila, tidak melepaskan satu sudut pun. Tiga hari kemudian, King Suu diam-diam melayang di atas hutan lebat. Wajahnya pucat. Dia telah mencari dengan putus asa selama tiga hari, tetapi dia masih belum menemukan petunjuk apapun. Lupakan. Sambil menghela nafas, King Suu mengambil langkah dan menghilang di atas hutan lebat. Jelas, dia juga sudah menyerah untuk mencari Zuowen. Apa yang King Suu tidak ketahui adalah tidak lama setelah dia meninggalkan hutan lebat, Zuowen perlahan membuka matanya di sebuah gua yang sangat terpencil di hutan lebat. Pada saat ini, sebuah mata yang terjalin dengan cahaya kemasan dan hitam terbuka dengan lembut di antara alisnya. Dalam sekejap, tubuh Zuowen diselimuti oleh bayangan Buddha dan bayangan iblis. Itu membuat Zuowen tampak bermartabat tetapi juga jahat. Itu seperti kombinasi yang kontradiktif. Di laut pengetahuan Zuowen, seorang Buddha kuno dan iblis berdiri berhadapan. Demon Ki dan Buddha Ki terjalin dan memenuhi laut pengetahuan Zuowen. Selain itu, Zuowen menemukan bahwa Buddha kuno di laut pengetahuannya memiliki Ki Buddha yang kuat yang terus-menerus digabungkan dengan Ki Nirwana Matahari Agung di tubuhnya. Di bawah kombinasi seperti itu, Buddha kuno dan Ki Nirwana Matahari Agung terus tumbuh lebih kuat. Buddha kuno ini benar-benar mengoperasikan Ki Nirwana Matahari Agung di tubuhku. Merasakan Ki Nirwana Matahari besar yang melonjak di meridian tubuhnya, mata Zuowen bersinar terang. Dia sangat terkejut. Ki Nirwana Matahari Agung adalah metode penanaman Buddha. Karena ada Buddha kuno di laut pengetahuan Anda, ini akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi budidaya Ki Nirwana Matahari besar Anda. Xiao Hei mendekati bahu Zuowen dan menggodanya. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan berkata, Jika Buddha kuno di laut pengetahuan saya membawa manfaat yang tak terbayangkan pada budidaya metode budidaya Buddha saya, bukankah iblis di laut pengetahuan saya akan memberikan manfaat besar bagi budidaya iblis saya? Metode Budidaya Sekte Memang benar, Buddha dan iblis kuno di laut pengetahuanmu sama-sama mengandung asal-usul Buddha dan Sekte Iblis. Selama kamu memiliki metode budidaya Buddha dan Sekte Iblis di tubuhmu, kamu tidak perlu mengolahnya sendiri. Metode kultivasi di tubuh Anda akan beroperasi secara otomatis. Xiao Hei mengangguk dan melanjutkan, Lagipula, karena iblis di laut pengetahuanmu mengandung esensi dari Sekte Iblis, itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan pada kendalimu atas kekuatan iblis darah. Lagipula, kamu masih memiliki segel warisan darah di tanganmu. Blood Demon tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Mata Zuawan bersinar terang. Jika apa yang dikatakan Xiao Hei benar, maka dengan keberadaan iblis di laut pengetahuannya, bukankah itu berarti dia bisa mengendalikan kekuatan Sekte Iblis sejak saat itu? Saat itu, ketika Zuawan dirasuki oleh Sekte Iblis, kekuatan yang dia kendalikan memang sangat kuat. Jika Zuawan dapat mengendalikan kekuatan itu saat itu, kekuatan Zuawan akan meningkat beberapa kali lipat. Anak, dengan mata iblis Buddha, kini Anda dapat beralih antara kondisi Buddha dan iblis. Jika Anda beralih ke kondisi Buddha, maka metode kultivasi Sekte Buddha Anda akan sangat cepat. Jika Anda beralih ke kondisi iblis, maka Anda dapat menggunakan Dao Sekte Iblis untuk mengembangkan kekuatan Sekte Iblis. Lagipula, kekuatanmu saat ini tidak terlalu kuat. Kamu tidak akan bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari mata iblis Buddha. Namun, peralihan antara kondisi Buddha dan iblis saja akan membawa manfaat yang tak terbayangkan pada kekuatanmu, Xiao Hei berkata dengan jelas. Zuawan juga tahu betapa kuatnya mata setan Buddha. Bagaimanapun, itu adalah mata ketiga dari petapa iblis Buddha pertarungan. Petapa setan Buddha pertarungan adalah salah satu eksistensi yang paling dekat dengan Tuhan di zaman kuno. Tentu saja, mata setan Buddha sangat kuat. Namun, Zuawan saat ini masih terlalu lemah. Tentu saja, sulit baginya untuk melepaskan kekuatan penuh mata iblis Buddha. Mari kita bicarakan tentang itu setelah kekuatanku pulih. Sedangkan untuk mata iblis Buddha, belum terlambat untuk mempelajarinya setelah kekuatanku pulih sepenuhnya. Perlahan menutup mata iblis Buddha, Zuawan melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan Yuanying dari guru surgawi alis putih. Zuawan, apa yang kamu coba lakukan sekarang? Guru surgawi alis putih memelototi Zuawan begitu dia muncul. Di saat yang sama, ada sedikit rasa takut di wajahnya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hanyalah kaisar tertinggi roda tiga? Tentu saja, aku akan menggunakanmu untuk membantuku memulihkan kekuatanku. Zuawan mencibir. Dia meraih guru surgawi alis putih dengan tangan kanannya dan mulai diam-diam menyerap kekuatan Yuanying dari guru surgawi alis putih. Guru surgawi alis putih yang menyedihkan hanya bisa membiarkan dirinya digendong oleh Zuawan dengan rasa malu. Dia membiarkan Zuawan menyerap kekuatan Yuanying miliknya. Meskipun dia melolong memprotes, Zuawan bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Waktu berlalu, dan waktu satu bulan berlalu dengan cepat. Di dalam hutan yang rimbun, banyak sekali burung yang terbang melewatinya, dan angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyebabkan dedaunan yang berguguran di tanah berkibar. Ledakan. Suara ledakan tiba-tiba terdengar. Di sudut hutan lebat yang tidak mencolok, ada sebuah gua. Pada saat ini, gua tersebut benar-benar runtuh, meledak menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Sesosok keluar dari reruntuhan. Orang ini memiliki wajah yang lembut. Usianya sekitar 20 tahun. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan ada senyuman di wajahnya. Setelah sebulan, saya akhirnya memulihkan sepenuhnya kultifasi saya. Haha, guru surgawi alis putih, terima kasih telah merawat saya bulan ini. Orang ini adalah Zuawan. Saat ini, bola cahaya di tangan kanan Zuawan sangat redup hingga hampir transparan. Master surgawi alis putih di dalam bola cahaya itu sangat lemah. Selama sebulan terakhir, Zuawan pada dasarnya telah mengambil segalanya darinya. Kekuatan Yuanyingnya hampir seluruhnya diserap oleh Zuawan. Jika bukan karena Yuanying dari guru surgawi sangat kuat, jiwa guru surgawi alis putih mungkin sudah menghilang sekarang. Zuawan, kamu bajingan, untuk apa kamu menganggapku? Bajingan, guru surgawi beralis putih meraung dengan gigi terkatuk. Apakah kamu ingin memulihkan tubuh fisikmu? Zuawan tiba-tiba berkata. Guru surgawi alis putih yang awalnya marah tertegun ketika dia mendengar kata-kata Zuawan. Segera, dia berkata dengan agak tidak percaya, kamu bersedia memulihkan tubuh fisikku. Jika kamu mengakuiku sebagai tuanmu, setelah aku mencapai kota Yan, aku akan segera mengumpulkan bahan-bahan dan menyempurnakan tubuh fisik untukmu, mengembalikanmu kebebasan dan martabat pembangkit tenaga listrik alam Empirean. Bagaimana? Zuawan berkata sambil tersenyum tipis. Namun ekspresi guru surgawi alis putih jelek ketika dia berkata dengan dingin, kamu ingin aku mengakui kamu sebagai guruku. Apakah kamu sedang bermimpi? Kamu, seorang junior, sebenarnya juga ingin aku mengakui kamu sebagai tuanku. Meskipun aku seorang junior, kamu dikalahkan di tanganku saat itu. Mungkinkah ini tidak cukup? Terlebih lagi, jika kamu terus hidup dalam kondisi Yuan Ying, seiring berjalannya waktu, kamu hanya akan menjadi semakin lemah. Selain itu, Anda tidak akan bisa berkultivasi untuk mengisi kembali energi Anda. Anda pasti akan mati. Mungkinkah Anda merasa punya pilihan lain? Zuawan berkata sambil mencibir. Wajah guru surgawi beralis putih menjadi gelap, matanya berkedip-kedip tanpa henti. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Aku hanya akan memberimu waktu tiga tarikan nafas. Jika aku menghitung sampai tiga dan kamu tidak membuat keputusan, aku secara pribadi akan mengambil tindakan dan membuat jiwamu menghilang, sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Kata-kata Zuawan saat ini dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kata-katanya sama sekali tidak bercanda. Wajah guru surgawi beralis putih menjadi kaku, tatapannya muram. Satu dua tiga. Berbicara sampai di sini, niat membunuh dalam tatapan Zuawan tampaknya bersifat jasmani, menusuk hingga seluruh tubuh guru surgawi alis putih bergetar. 906. Lima hamba yang mulia surgawi. Sudut bibir Zuawan melengkung ketika dia melihat yang mulia Whitebrow menyerah. Dia tersenyum tipis dan berkata, karena kamu telah menerimaku sebagai gurumu, ambillah seutas asal jiwamu dan berikan padaku untuk diamankan. Wajah yang mulia Whitebrow sedikit berubah. Asal usul jiwa adalah hal terpentingnya. Jika Zuawan mendapatkannya, hidupnya akan sepenuhnya berada di bawah kendali Zuawan. Namun, yang mulia Whitebrow tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tidak ingin jiwanya bubar begitu saja. Lagipula, tidak mudah baginya untuk mencapai level yang mulia. Jika dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mencapai alam kaisar. Bagaimana dia bisa rela membiarkan jiwanya bubar begitu saja? Ayo cepat! Zuawan mendesak dengan dingin. Yang mulia Whitebrow menghela nafas dengan lembut. Dia mengetuk dahinya dengan tangan kanannya dan garis emas diambil dari dalam dahinya. Itu diam-diam melayang di atas telapak tangannya. Ini adalah asal-muasal jiwanya. Pada saat itu, wajah yang mulia Whitebrow memucat dan tubuhnya bergetar. Jiwanya yang baru lahir juga menjadi redup. Jelas, mengekstraksi asal-usul jiwa telah sedikit mempengaruhi dirinya. Desir. Zuawan menerima asal-usul jiwa yang mulia Whitebrow dan memasukkannya ke dalam lautan kesadarannya. Setelah itu, dia membalikkan tangan kanannya dan menekankannya pada bola cahaya yang mulia Whitebrow. Untean energi asal yang melonjak-melonjak ke dalam bola cahaya. Segera, tubuh samar yang mulia Whitebrow berangsur-angsur mengeras. Yang mulia alis putih memandang Zuawan dengan heran ketika dia merasakan energi asal yang melonjak memasuki tubuhnya. Jelas, dia tidak menyangka Zuawan akan melakukan hal seperti ini. Tidak perlu menatapku seperti itu. Karena kamu sudah memberiku asal-usul jiwamu, kamu milikku sekarang. Saya pada dasarnya tidak akan menganiaya rakyat saya sendiri, kata Zuawan acuh-ta'acuh. Yang mulia Whitebrow mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi ada sedikit kejutan di matanya. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan empat bola cahaya muncul di depannya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang baru lahir dari Dewa Surgawi Guanghan, Dewa Surgawi Huangjiao, Si Yue, dan Si Yang Tianzun. Pada saat ini, jiwa baru lahir dari empat penguasa surgawi membuka mata mereka dan menatap Zuawan. Si Yang Tianzun berkata dengan dingin kepada Zuawan, berapa lama kamu akan menyegel jiwa baru lahir kami? Aku akan memberi kalian berempat pilihan. Pertama, serahkan esensi jiwamu dan akui aku sebagai tuanmu. Aku tidak hanya akan membuka segel jiwa baru lahirmu, aku juga akan membantumu merekonstruksi tubuh kedaginganmu. Kedua, milikmu jiwa akan segera dihancurkan, kata Zuawan dingin. Apa? Ketika keempat Empyrean mendengar ini, mereka semua terkejut. Zuawan sebenarnya ingin mereka mengakui dia sebagai tuan mereka. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean yang bermartabat, tetapi mereka sebenarnya harus mengakui seorang junior sebagai tuan mereka. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu sedang bermimpi? Orang tua ini lebih suka jiwanya dihancurkan daripada mengakui junior sepertimu, yang berbau susu, sebagai tuanku. Empyrean Ziyang mendengus dingin. Dia sebenarnya tidak takut dengan ancaman Zuawan. Dengan Ziyang Tianzun sebagai contoh, tiga orang Empir lainnya tidak menyerah. Mereka semua menatap Zuawan dengan marah. Apakah kalian berempat mengira aku, Zuawan, tidak akan berani melakukan apapun padamu. Zuawan menatap Ziyang Tianzun dan berkata dengan dingin, karena kamu begitu keras kepala, aku akan memenuhi keinginanmu dan menghancurkan jiwamu. Setelah mengatakan itu, Zuawan meledakan telapak tangan kanannya dan menyelimuti Ziyang Tianzun. Energi asal yang mengerikan tercurah seperti kekuatan surga. Ekspresi Ziyang Tianzun berubah drastis. Dia ingin menghindari telapak tangan Zuawan. Sayangnya, Naschen Sol miliknya terkurung dalam bola cahaya dan tidak bisa menahan sama sekali. Ledakan. Dengan telapak tangan hancur, Empyrean Ziyang langsung ditampar ke tanah, menghancurkan kawas lebar beberapa kaki. Di saat yang sama, serangan Zuawan tidak lambat. Serangan mengerikan tanpa ampun menyapu Ziyang Tianzun di bawah. Untuk sesaat, fluktuasi energi asal yang mengerikan terus-menerus beredar di angkasa. Sementara itu, tangisan yang mulia Ziyang yang menyayat hati bagaikan camilan tengah malam yang bergema tanpa henti, menyebabkan kulit kepala Guanghan, Si Yue, dan Huang Liang mati rasa. Zuawan serius. Dia tidak hanya bercanda. Jika mereka tidak mematuhinya, jiwa mereka akan tercerai-berai. Memikirkan hal ini, ketiga penguasa surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Segera, jeritan di bawah perlahan melemah. Tangan kanan Zuawan tersedot, dan jiwa baru lahir Ziyang Tianzun dipegang di tangan Zuawan. Pada saat ini, jiwa baru lahir Ziyang Tianzun menjadi sangat lemah. Zuawan tidak menunjukkan belas kasihan apapun sekarang. Ziyang Tianzun sekarang seperti anjing mati, terengah-engah. Pergi ke neraka. Suara dingin Zuawan terdengar. Matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Energi asal yang menakutkan dimuntahkan, mencoba untuk sepenuhnya memusnahkan jiwa baru lahir Ziyang Tianzun. Tidak, saya bersedia untuk menyerah. Saya bersedia menyerahkan asal jiwa saya dan mengakui Anda sebagai tuan saya. Empyrean Ziyang berteriak ngeri. Suaranya tajam dan melengking. Dia akhirnya menyadari betapa kejamnya Zuawan. Jika dia benar-benar tidak patuh, Zuawan mungkin akan memusnahkannya. Dia adalah ahli tertinggi di puncak alam Empyrean, hanya setengah langkah lagi untuk melangkah ke alam Kekuasaan Kekaisaran. Setelah berkultivasi seumur hidup, dia telah mencapai level ini. Bagaimana Ziyang Tianzun bisa rela mati seperti ini? Sebelumnya, alasan kenapa dia begitu pantang menyerah bukan hanya karena harga dirinya sendiri, tapi juga karena dia mengira Zuawan tidak akan benar-benar menyerangnya. Namun, perilaku Zuawan jauh melampaui ekspektasinya. Dia sebenarnya ingin memusnahkannya sepenuhnya, jadi Ziyang Tianzun takut dan menyerah. Sudut mulut Zuawan melengkung. Dia berhenti menyerang dan berkata dengan acu tak acu, jika kamu menyerah kepadaku, kamu tidak perlu merasa bahwa itu tidak layak. Aku, Zuawan, berjanji kepadamu bahwa jika aku mencapai alam Kekaisaran suatu hari nanti, aku akan mengembalikan asal jiwamu dan membebaskanmu. Begitu kata-kata ini keluar, Ziyang Tianzun, yang masih sedikit enggan, menyerah sepenuhnya. Zuawan telah membuat janji, yang bisa dianggap sebagai kebajikan. Jika dia tidak mengetahui apa yang baik baginya, maka hanya kematian yang menantinya. Salam, Tuan. Ziyang Tianzun berlutut dengan satu kaki dan menyentuh dahinya dengan tangan kanannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan segumpal asal jiwanya dan menyerahkannya kepada Zuawan. Karena Ziyang Tianzun telah melakukannya, penguasa surgawi guanghan dan dua orang lainnya tidak memaksa. Mereka juga mengeluarkan asal jiwa mereka dan menyerahkannya kepada Zuawan. Setelah menekan empat asal jiwa kedahi mereka, Zuawan berkata kepada Ziyang Tianzun dan yang lainnya, merekonstruksi tubuh fisik Anda membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Setelah saya pergi ke kota Yan, saya akan memikirkan cara untuk Anda. Selama periode ini waktu, simpanlah itu di dalam cincin rohmu untuk sementara waktu. Ya, Ziyang Tianzun dan yang lainnya tidak menolak. Mereka menangkupkan tangan mereka dan semuanya disimpan di cincin roh Zuawan. Saatnya pergi ke kota Yan. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit di atas hutan lebat. Di ujung dataran yang luas dan tak terbatas, sebuah kota besar berdiri di atas dataran itu seperti binatang raksasa yang buas, seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Anehnya, ada lautan api yang sangat besar di langit di atas kota besar ini. Lautan api ini menyebar dan menutupi seluruh kota. Kota yang diselimuti lautan api ini adalah kota paling makmur di Kekaisaran Yansuan, Kota Yan. Astaga! Aliran cahaya langsung tiba di dekat Kota Yan. Ketika dia melihat lautan api yang tak berujung di langit di atas kota, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini memang Zuawan, yang telah melakukan perjalanan tanpa henti selama tiga hari. Seperti yang diharapkan, kota inti Kekaisaran semuanya luar biasa. Saat dia menatap kota Yan di depannya, Zuawan tidak bisa tidak mengingat kota kerajaan Kekaisaran Kingsuan. Di langit di atas kota kerajaan, ada bayangan ilusi naga besar, sedangkan kota Yan ini adalah lautan api. Terbukti, kota-kota yang diawasi oleh para ahli tingkat kaisar semuanya memiliki fenomena anehnya sendiri di langit di atasnya. Kaisar King juga seperti ini, begitu pula Kaisar Yan dari Kekaisaran Yansuan. Aku ingin tahu bagian mana dari kota Yan yang merupakan klan Ruan Nona Lingyu. Zuawan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Kakinya tidak melambat saat dia langsung melangkah ke kota Yan. Dulu ketika dia bersama klan Ruan, Zuawan telah berjanji pada Ruan Lingyu bahwa setelah kultifasinya pulih, dia akan membantunya mengeluarkan ki dingin di tubuhnya. Namun, Zuawan telah mengubah penampilannya sebelum memasuki kota Yan. Bagaimanapun, penampilan aslinya telah dilihat oleh Mo Ying dan Zui Qingfeng. Mengingat pentingnya mereka berdua menempatkan harta langka, mereka pasti akan melaporkan Zuawan ke sekte di belakangnya. Jika Zuawan melangkah ke kota Yan dengan penampilan aslinya, dia pasti akan mendekati kematian. Pada saat ini, penampilan Zuawan telah berubah menjadi seperti pemuda pucat. Dia tampak sakit-sakitan, seolah embusan angin bisa menerbangkannya. Lebih jauh lagi, dia telah menarik kembali aura panggung yang mulia, hanya mengungkapkan budidaya seorang Kaisar Roda II terhebat. Bagaimanapun, memiliki aura seorang kultifator tingkat yang mulia di usia yang begitu muda pasti akan menarik perhatian banyak orang. Itu akan sangat meningkatkan kemungkinan identitasnya terungkap. Sebagian besar orang yang berjalan di jalanan kota Yan adalah petani. Selain itu, tidak ada kekurangan dari para penggarap tahap Kaisar yang kuat. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa penggarap tahap yang mulia. Namun, jumlah mereka sangat sedikit dan kebanyakan dari mereka adalah kultifator tingkat Kaisar tertinggi. Banyak petani yang mendirikan kios di kedua sisi jalan, menjual segala macam barang. Ada harta karun jiwa, teknik rahasia, teknik armor, ramuan, dan sebagainya. Selama itu terkait dengan Marsial Dao, kios-kios di sekitarnya akan menjual segalanya. Saat dia melihat ke kios-kios di kedua sisi jalan, Zua Wen bertanya pada Xiao Hei di dalam hatinya, Xiao Hei, bahan apa yang Anda butuhkan untuk merekonstruksi tubuh? Xiao Hei mencibir, nak, apakah menurut Anda merekonstruksi tubuh itu mudah? Kamu sudah menghancurkan tubuh kelima penguasa surgawi itu. Tidak mudah untuk merekonstruksi tubuh yang cocok untuk mereka. Zua Wen mengangkat alisnya sedikit saat senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Sepertinya dia meremehkan kesulitan dalam merekonstruksi tubuh. Untung saja kamu baru saja merekonstruksi tubuh penguasa surgawi. Jika itu adalah tubuh seorang kultifator alam kaisar, kekayaanmu saat ini akan cukup untuk membuatmu bangkrut. Xiao Hei diejek. R. Apakah harganya segitu? Zua Wen agak terdiam. Tentu saja tinggi. Dengan jumlah batu roh yang kamu miliki saat ini, aku merasakan sedikit sulit untuk merekonstruksi tubuh Bai Mei penguasa surgawi, apalagi si yang Tianzun. Xiao Hei berkata dengan acuh tak acuh. 907. Anak, bukankah kamu punya beberapa harta karun jiwa yang tidak berguna? Jika Anda menukar harta karun jiwa ini dengan batu roh, Anda akan mendapatkan cukup banyak kekayaan. Pada saat itu, Anda akan dapat membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun kembali tubuh Anda. Xiao Hei tiba-tiba berkata pada Zua Wen. Mendengar ini, mata Zua Wen berbinar. Xiao Hei benar. Sekarang setelah budidayanya mencapai tahap wujud tertinggi, harta karun jiwa duniawi tidak lagi berguna baginya dan dapat ditukar dengan batu roh. Pedagang kaki lima di kedua sisi kota Ian sangat sibuk. Aku bisa menemukan kios di sini yang menjual harta karun jiwa dari cincin roh. Saat dia berbicara, Zua Wen mengalihkan perhatiannya ke situasi di kedua sisi jalan. Namun, ia heran saat mengetahui kedua sisi jalan itu seluruhnya ditempati oleh pedagang kaki lima. Pada dasarnya tidak ada ruang kosong sama sekali. Hal ini menyebabkan Zua Wen merasa agak tertekan. Setelah berjalan beberapa saat, Zua Wen tiba-tiba menemukan seorang pria parubaya di sebelah kiri di depannya. Mungkin dia ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia buru-buru mengemasi kiosnya dan segera pergi. Setelah pria parubaya itu pergi, Zua Wen maju selangkah dan tiba di kios dalam sekejap. Dengan jentikan jarinya, dia mengambil kain brokat dari cincin rohnya dan menyebarkannya ke tanah. Di warung sebelah Zua Wen ada seorang pria kekar. Aura pria kekar ini sangat kuat dan dia adalah seorang kaisar roda empat terhebat. Ketika dia melihat Zua Wen masih muda, kulitnya pucat dan auranya lemah, jejak rasa jijik tanpa sadar muncul di wajahnya. Zua Wen tidak memperhatikan ekspresi pria kekar itu. Dengan jentikan jarinya yang lain, dia mengambil dua harta karun jiwa bumi yang bersinar. Salah satunya adalah pedang panjang berwarna hitam pekat, sedangkan yang lainnya adalah kain brokat. Mereka kemungkinan besar adalah harta karun jiwa yang defensif. Tentu saja, mengingat inventaris Zua Wen, mustahil baginya untuk hanya memiliki dua harta karun jiwa duniawi. Namun, mengambil terlalu banyak sekaligus pasti akan menimbulkan keserakahan orang lain. Oh, dua harta karun jiwa duniawi. Pria kekar di sebelah awalnya memasang ekspresi jijik di wajahnya. Namun, ketika dia melihat Zua Wen dengan santai mengeluarkan dua harta karun jiwa duniawi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun emosi. Terlebih lagi, melihat permukaan harta karun jiwa di kios Zua Wen, kualitasnya jelas tidak rendah. Cahaya yang dipancarkan oleh permukaan harta karun jiwa bumi dengan cepat menarik perhatian orang yang lewat. Mereka semua tertarik dengan harta karun jiwa duniawi Zua Wen. Harta karun roh tingkat bumi sangat langka bagi para penggarap alam kaisar tertinggi tingkat rendah. Begitu mereka memiliki harta karun roh tingkat bumi, kekuatan tempur mereka akan meningkat sedikit. Namun, ketika para penggarap di sekitar melihat bahwa pemilik warung adalah seorang pemuda dengan kulit pucat, mau tak mau mereka terkejut. Khususnya, aura pemuda itu tidak terlalu kuat. Dia hanya berada di level kaisar terhebat roda dua. Secara umum, harta karun roh tingkat bumi akan sangat membantu bagi para penggarap alam kaisar tertinggi roda kedua, namun pemuda ini menjualnya. Selain itu, dia menjual dua sekaligus, jadi semua orang pasti menebak bahwa dia memiliki lebih dari dua harta karun roh tingkat bumi. Lagi pula, seseorang yang bisa dengan santai mengeluarkan dua harta karun jiwa duniawi seperti ini pasti akan memiliki harta karun jiwa yang lebih baik yang bisa dia gunakan. Ketika mereka memikirkan hal ini, mata beberapa pembudidaya di sekitarnya berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Seorang pria parubaya berjanggut berjalan keluar dan bertanya pada Zuawan sambil tersenyum, Adik, berapa harga jual harta karun jiwa pedang panjang ini? Harga tetap, 5.000 batu roh kelas menengah. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Pedang panjang hitam pekat ini adalah harta karun roh tingkat bumi bermutu tinggi. Itu sangat kuat. Jika seorang kultifator realem kaisar tertinggi memilikinya, itu akan sangat membantu mereka. Oleh karena itu, 5.000 batu roh kelas menengah tidak dianggap mahal. Pria parubaya berjanggut sedikit mengernyit. Jelas sekali bahwa harga Zuawan terlalu tinggi, membuatnya ragu-ragu. Adik laki-laki, jual padaku seharga 3.000 batu roh kelas menengah. Bagaimana kalau kita menjadi teman? Pria berjanggut itu tiba-tiba tersenyum. Zuawan menggelengkan kepalanya, tapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Harta karun jiwa pedang panjang ini dapat menembus besi seperti lumpur. Kekuatannya sangat besar dan perkasa. Bahkan 5.000 batu roh kelas menengah tidak dianggap mahal. Namun, pria ini sebenarnya ingin membelinya seharga 3.000 batu roh kelas menengah. Bagaimana bisa ada penawaran bagus seperti itu? Apa? Apakah kamu meremehkanku? Pria berjanggut itu tampak dingin saat dia menatap tajam ke arah Zuawan. Ada jejak niat membunuh yang dingin di matanya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Hmm. Tatapan Zuawan berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia merasakan niat membunuh dari pria berjanggut itu. Pria berjanggut ini sebenarnya ingin membunuhnya hanya karena dia, Zuawan, menolak menjual harta karun jiwanya. Orang-orang di sekitarnya semuanya memperlihatkan ekspresi mengejek. Mereka semua tahu bahwa pemuda yang mendirikan kios ini hanyalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 2. Ada aturan tertentu yang tidak terucapkan saat mendirikan kios di kota Yan. Jika pemilik kios lemah dan barang yang diambilnya sangat berharga, maka sangat mudah bagi pelanggan yang lebih kuat untuk menindasnya atau bahkan merampoknya. Adik laki-laki, aku sudah memberimu banyak wajah dan bersedia membeli pedang panjang harta karun jiwamu seharga 3.000 batu roh kelas menengah. Namun, kamu tidak menghargainya. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jual padaku seharga 300 batu roh kelas menengah dan aku tidak akan mengejar kekasaranmu, kata pria berjanggut itu dengan dingin. Enyahlah. Zua Wen tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan pria berjanggut itu dan langsung menyuruhnya enyahlah. Pria berjanggut itu semakin sombong. Sekarang, dia sebenarnya ingin menjualnya kepadanya seharga 300 batu roh kelas menengah. Ini tidak berbeda dengan menjual besi tua. Kau menyuruhku enyahlah. Bagus. Seorang junior realem kaisar tertinggi roda 2 yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Saya pikir anda bosan hidup. Pria berjanggut itu sangat marah hingga dia tertawa. Dia menghentakkan kakinya dan aura seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda ketiga meledak. Dia kemudian membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke Zua Wen. Praktisi di sekitarnya tidak sedikit pun terkejut ketika melihat pemandangan ini. Perkelahian seperti itu terlalu umum terjadi di kota Yan. Khususnya, kasus penindasan pihak kuat terhadap pihak lemah terjadi setiap hari. Sebaliknya, praktisi di sekitarnya merasa Zua Wen terlalu tidak menghargai. Jika dia menelan harga dirinya dan menjual pedang panjang jiwa harta karun kepada pria berjanggut, segalanya akan jauh lebih baik. Sebaliknya, dia mungkin harus sedikit menderita sekarang. Sepertinya kamu tidak mendengar satu kata pun dari kata-kataku. Kalau begitu, aku hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu nyahlah. Zua Wen dengan dingin terkekeh. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Yuan Power menyembur keluar dari telapak tangan kanannya. Jubahnya berkibar dan langsung menghantam pria berjanggut itu. Retakan. Suara retakan tulang yang jelas terdengar. Pria berjanggut itu menegang saat dia melihat tangan kanannya diputar dengan sudut tidak beraturan. Rasa sakit yang hebat menyebar dari tangan kanannya, menyebabkan pria itu tanpa sadar berteriak kesakitan. Nyahlah. Saat dia selesai berbicara, pria berjanggut itu dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Dia jatuh dengan keras belasan meter jauhnya, memegangi lengan kanannya yang terpelintir saat dia berguling maju mundur sambil berteriak kesakitan. Merasa. Ketika mereka melihat pria berjanggut itu lengan kanannya benar-benar bengkok, semua orang tahu bahwa lengan kanannya mungkin lumpuh total. Namun, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan pemuda pucat itu. Dia jelas-jelas hanya berada di alam kaisar tertinggi roda kedua, namun dia benar-benar melumpuhkan praktisi alam kaisar tertinggi roda ketiga hanya dengan satu gerakan. Penampilan Zuawan segera menimbulkan ketakutan di mata beberapa praktisi di sekitarnya. Setelah mengirim pria berjanggut itu terbang, Zuawan terus duduk seperti batu besar di depan kiosnya. Pria berjanggut itu telah melemparkan dirinya ke dalam tombak, jadi dia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri karena menderita kerugian besar. Pada saat yang sama, Zuawan juga tahu bahwa dengan pria berjanggut sebagai presiden, praktisi lain sedikit banyak akan merasa was-was jika mereka ingin mengambil sesuatu darinya dengan paksa. Ini telah menyelamatkan Zuawan dari banyak masalah. Adik laki-laki, kios tempat Anda berada awalnya adalah milik saya. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika kamu dengan santai mengambil alih kiosku seperti ini? Tiba-tiba, mata pria kekar di sebelah Zuawan berkedip saat dia menatap dua harta karun jiwa duniawi di kios Zuawan. Cahaya terang muncul di matanya saat suaranya yang acuh tak acuh perlahan terdengar. Oh, jadi ini kiosmu. Memalingkan kepalanya, Zuawan menatap pria berotot di sebelahnya dengan tatapan dingin di matanya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang kultifator lain telah pergi karena masalah mendesak, jadi dia, Zuawan, telah mengambil alih kios ini. Terlebih lagi, kios-kios di kedua sisi kota yang awalnya gratis untuk digunakan oleh para praktisi. Siapapun yang datang lebih dulu akan menjadi orang pertama yang menggunakannya. Tidak ada hal seperti yang dikatakan pria kekar ini. Tentu saja, adikku, jika kamu ingin terus mendirikan kiosmu di sini, kamu harus membayar sejumlah uang sewa, bukan? Pria kekar itu berkata dengan acuh tak acuh. Menyewa, kalau begitu beritahu saya, berapa harga sewa yang Anda ingin saya bayar? Zuawan mengikuti kata-kata pria kekar itu sambil tersenyum. Sudut mulut pria kekar itu sedikit terangkat. Apakah kamu tidak memiliki dua harta karun jiwa di kiosmu? Anda hanya perlu menyewa satu dan Anda dapat melanjutkan mendirikan kios Anda di sini. Zuawan tersenyum. Ia juga mengetahui bahwa tujuan pria kekar ini sama dengan tujuan pria berjanggut. Keduanya mengincar harta karun jiwa di kiosnya. Namun, pria kekar ini bahkan lebih jahat dari pria berjanggut. Dia sebenarnya ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Namun, pria kekar ini memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ini karena budidayanya jauh lebih kuat daripada budidaya pria berjanggut itu. Dia telah mencapai puncak tahap kaisar roda empat dan berkali-kali lebih kuat dari pria berjanggut itu. Lalu menurut apa yang kamu katakan, semua jalan di kota Ian adalah milikmu. Apakah itu berarti kamu sejajar dengan kaisar api? Zuawan menggoda. Ekspresi lelaki kekar itu menjadi sedikit gelap ketika dia dengan dingin menjawab, Adikku, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Jangan berpikir bahwa kamu seperti itu hanya karena kamu mengalahkan kaisar sampah roda tiga yang terhebat. Izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak sekali orang di kota Ian yang lebih kuat dari Anda. Kamu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Hei hei, meski aku bukan siapa-siapa, aku tetap lebih kuat darimu. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Wajah apa yang Anda miliki untuk benar-benar menggunakan harta karun jiwa duniawi sebagai sewa? Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia tiga tahun, atau ada yang salah dengan otak Anda? Zua Wen membalas tanpa ampun. Ekspresi pria kekar itu menegang. Segera setelah itu, rasa dingin yang menusup tulang muncul di matanya saat dia menatap Zua Wen dan berkata, Apakah kamu berani mengatakan itu lagi? Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain menggonggong seperti anjing di depanku? Zua Wen menjawab dengan dingin. Mati. Pria kekar itu meraung dan langsung menyerang Zua Wen. Sebuah tinju melayang dan ledakan dahsyat meletus saat angin liar menderu-deru di sekitar mereka. Sepertinya metodeku tidak cukup kejam. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. 908. Saat dia berbicara, Zua Wen menghentakkan kakinya. Menghadapi pukulan pria kekar itu, dia tidak takut sama sekali. Tangan kanannya meraih tinju pria kekar itu, dan energi asalnya melonjak saat dia mengerahkan kekuatan. Retakan. Tangan kanan pria kekar itu justru dipatahkan oleh Zua Wen. Kemudian, Zua Wen maju selangkah tanpa ragu-ragu. Tangan kirinya membentuk kepalan, dan di bawah pengaruh energi asalnya, hembusan angin yang mengerikan muncul saat tinjunya mendarat dengan keras di perut pria kekar itu. Ledakan. Seluruh tubuh lelaki kekar itu melengkung seperti udang matang. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya melotot saat dia memuntahkan darah. Dia seperti keran yang tidak bisa dihentikan. Pada saat ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Pria berjanggut beroda tiga telah dikalahkan oleh Zua Wen dalam satu gerakan. Mungkin orang banyak bisa mengerti mengapa dia dikalahkan. Namun, pria kekar ini jelas berada di puncak alam kaisar tertinggi roda empat, namun kondisinya bahkan lebih buruk daripada pria berjanggut itu. Semua orang tahu bahwa pemuda yang sangat biasa-biasa saja dengan kulit pucat ini kemungkinan besar menyembunyikan budidayanya. Dia setidaknya berada di puncak alam kaisar tertinggi roda lima. Saya salah. Biarkan aku pergi. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tubuh pria kekar itu melengkung, dan suaranya sangat lemah. Bahkan ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Pria kekar itu tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya akan begitu menakutkan. Dia telah direduksi menjadi seperti itu hanya dengan satu serangan. Ia tahu pemuda yang sakit-sakitan ini bisa membunuhnya semudah menggerakkan tangannya. Karena itu, pria kekar itu ketakutan. Dia bahkan lebih kesal pada dirinya sendiri karena telah memprovokasi iblis ini. Apakah cukup dengan mengatakan bahwa aku salah? Saya baru saja mendengar bahwa Anda ingin saya mati. Sekarang setelah kamu menyadari bahwa kamu bukan tandinganku, kamu memohon belas kasihan. Jika kekuatanku lebih lemah darimu, aku khawatir aku sudah jatuh ke tanganmu. Suara Zuawan dingin dan tanpa emosi. Kemudian, dia mengepalkan tangan kirinya, dan jejak cahaya kemasan mengalir di sekitarnya. Lalu, dia meninju lagi perut pria kekar itu. Pria kekar itu bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum dia meledak menjadi awan darah. Merasa. Terengah-engah terdengar satu demi satu. Melihat pria kekar yang meledak menjadi kabut berdarah, semua orang tercengang. Kemudian, pandangan mereka sedikit bergeser dan mendarat di Zuawan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu terlalu kejam. Pemuda di hadapan mereka memiliki penampilan yang biasa-biasa saja, dan budidayanya juga tampaknya tidak banyak. Namun, kekuatan yang bisa dia keluarkan sebenarnya sangat kuat. Apa yang membuat orang banyak semakin takut adalah metode kejam yang dilakukan pemuda di depan mereka. Hanya dengan satu kata ketidaksetujuan, dia telah menggunakan metode secepat kilat untuk membunuhnya sepenuhnya. Apalagi jenazahnya pun tidak tertinggal. Saat saya berbisnis, saya memberikan perhatian khusus pada keadilan dan keadilan. Jika Anda tertarik untuk membeli, dengan sendirinya saya akan menyambut Anda. Sekalipun Anda tidak puas dengan harta spiritual saya, saya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Namun, jika beberapa orang berpikir bahwa saya mudah ditindas dan ingin mengambilnya dengan paksa, saya akan membunuh mereka meskipun saya tidak berbakat. Meskipun suara Zouan tidak nyaring, setiap kata bagaikan permata meledak di telinga orang banyak seperti guntur. Hal ini menyebabkan beberapa praktisi yang gelisah di sekitarnya perlahan mundur. Lagipula, ada presiden tentang pria berjanggut dan pria kekar. Saat dia menatap praktisi yang diam di sekitarnya, sudut mulut Zouan sedikit melengkung. Dia tidak berkata apa-apa lagi sambil kembali duduk bersilah di kiosnya, menunggu pembeli sebenarnya. Dengan metode intimidasi Zouan sebelumnya, praktisi di sekitarnya menggelengkan kepala dan pergi. Meskipun mereka sangat mendambakan harta karun jiwa duniawi di kios Zouan, mereka tidak memiliki 5.000 batu roh kelas menengah di dalamnya. Kemungkinan hanya murid dari klan besar yang mampu mengeluarkan begitu banyak batu roh. Waktu berangsur-angsur berlalu, matahari yang semula tinggi di langit, lambat laun tenggelam dan mendarat di tanah. Sinar merah darah dari matahari terbenam menyinari kota Yan, membuatnya tampak agak menyedihkan. Namun, alis Zouan sedikit berkerut. Dia sudah duduk di sini selama sehari. Meskipun ada cukup banyak praktisi yang tertarik dengan dua harta karun jiwa di kiosnya, setelah mendengar harga tetap Zouan, mereka semua menggelengkan kepala dan pergi. Sepertinya mendirikan kios tidaklah mudah. Bagaimanapun juga, harta karun jiwa terlalu berharga. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Zouan bersiap untuk merapikan kiosnya. Dia tahu bahwa mayoritas praktisi yang berbelanja di warung pinggir jalan adalah praktisi perorangan. Tanpa dukungan dari vaksi yang kuat, mereka pada dasarnya miskin dan sangat sulit bagi mereka untuk mengeluarkan 5.000 batu roh kelas menengah sekaligus. Saudaraku, mohon tunggu sebentar. Apakah kamu menjual dua harta spiritual ini di kiosmu? Pada saat ini, sebuah suara yang agak ilmiah terdengar. Segera setelah itu, seorang pria tampan berjubah brokat membawa seorang wanita muda berusia 16 tahun ke kios Zouan. Wanita muda di samping pria itu menatap tajam pada pedang panjang jiwa harta karun di kios Zouan. Matanya dipenuhi dengan keinginan. Ekspresi wanita muda itu terlalu jelas. Dia jelas menginginkan pedang panjang jiwa harta karun di kios Zouan. Zouan menganggupkan kepalanya dan dengan sopan berkata, Mungkinkah tuan muda ini ingin membelinya? Pria terpelajar itu tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia menoleh ke wanita muda di sampingnya dan berkata, Zoujin, harta karun jiwa pedang panjang ini adalah harta karun jiwa tingkat atas bumi. Jika kamu menyukainya, bagaimana kalau aku membelikannya untukmu? Mata inda wanita muda bernama Zoujin dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memeluk lengan pria itu dan dengan bersemangat berkata, Benarkah? Kakak Zongxing, kamu baik sekali. Pria terpelajar itu dengan penuh kasih sayang menggaruk hidung Zoujin dan dengan lembut tertawa, Bukankah kamu yang terus membicarakan tentang pedang panjang harta karun jiwa beberapa waktu lalu? Jika aku tidak membelikannya untukmu lebih awal, Bukankah telingaku akan menjadi kapalan karena semua kebisingan? Bagaimana bisa? Zoujin mengerutkan bibirnya dan berbisik. Pria terpelajar itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera setelah itu, dia menatap Zouwon dan berkata, Saudaraku, berapa harga jual harta karun jiwa pedang panjang ini? 5.000 batu roh kelas menengah. Zouwon berkata dengan tenang. En, harga pedang panjang jiwa harta karunmu cukup masuk akal. Ada 5.000 batu roh kelas menengah di tas kiankun ini. Saudaraku, kamu harus menghitung dengan cermat. Pria terpelajar itu menganggupkan kepalanya. Dia mengeluarkan tas kiankun dan melemparkannya ke Zouwon. Setelah Zouwon menangkap tas kiankun, dia dengan santai memeriksa jumlah batu roh di tas kiankun. Setelah memastikan bahwa nomornya benar, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Memang ada 5.000 batu roh kelas menengah. Saat dia berbicara, Zouwon melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pedang panjang jiwa harta karun kepada pria terpelajar itu. Setelah yang terakhir menerima pedang panjang jiwa harta karun, dia mengaktifkan Yuan Qi di tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang panjang yang awalnya berwarna hitam benar-benar memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Tubuh pedang yang awalnya biasa-biasa saja menjadi sehalus air, berkilau dan tembus cahaya. Itu tampak indah dan indah. Pedang ini disebut pedang cahaya bintang. Pedang ini dipenuhi dengan kekuatan bintang. Pedang ini sekeras besi hitam dan setajam sayap tipis. Cahaya bintang yang mengelilingi pedang memiliki efek melindungi pemiliknya. Itu adalah harta karun roh yang sangat bagus untuk praktisi kaisar realem biasa. Zhuawan menjelaskan dari samping. Pedang yang bagus. Saudaraku, jika harta karun roh milikmu ini dilelang, aku khawatir nilainya akan lebih dari 5.000 batu roh kelas menengah. Kali ini, saya, Wu Zonxing, memanfaatkan Anda. Pria terpelajar itu tertawa terbahak-bahak. Gadis muda yang berdiri di samping pria terpelajar, Sujin, menata pedang cahaya bintang di tangan Wu Zonxing dengan matanya yang indah. Dia tidak menyangka bahwa pedang panjang berwarna hitam pekat, Soul Tracer, ternyata sangat indah. Sebagai seorang wanita, dia secara alami sangat puas dengan pedang ini. Wu Zonxing, orang ini sebenarnya adalah Wu Zonxing. Orang seperti itu benar-benar datang ke warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu. Aku khawatir dia keluar untuk menemani gadis muda di sampingnya. Gadis muda itu seharusnya adalah adik perempuan tercinta Wu Zonxing, Wu Sujin. Aku benar-benar tidak menyangka kalau sepasang saudara kandung yang jenius ini akan muncul di sini. Setelah pria terpelajar itu mengumumkan namanya, orang-orang di sekitarnya menjadi heboh dalam diskusi. Zuawan juga mengetahui dari diskusi sekitarnya bahwa pria dan wanita di depannya ini sebenarnya adalah keturunan langsung dari klan Wu. Klan Wu adalah salah satu dari empat klan besar di kota Yan. Itu adalah klan kuat yang setara dengan klan Saoyan. Wu Zonxing ini juga seorang jenius yang langka. Dia juga seorang jenius dalam daftar Dewa Api. Ketenarannya sama besarnya dengan Saoyan King Lin dari klan Saoyan. Setelah membeli pedang cahaya bintang, Wu Zonxing tidak tinggal lama di sini. Sebaliknya, dia pergi bersama Wu Sujin. Namun, praktisi di sekitarnya masih berdiskusi dengan penuh semangat. Melihat langit akan menjadi gelap, Zuowen pun mengemasi kiosnya. Mampu menjual pedang bintang hari ini adalah hasil panen yang bagus baginya. Sekarang, dengan batu roh asli yang dia miliki dan batu roh yang dia peroleh dari menjual pedang bintang, dia memiliki total lebih dari 10 ribu batu roh kelas menengah. Sekarang, yang perlu dilakukan Zuowen adalah membeli beberapa bahan yang diperlukan untuk merekonstruksi tubuh fisiknya dari kios lain di kota Yan. Kali ini, Zuowen berencana untuk merekonstruksi tubuh fisik penguasa surgawi alis putih terlebih dahulu. Lagipula, penguasa surgawi alis putih adalah yang terlemah di antara 5 penguasa surgawi. Biaya rekonstruksi tubuh fisiknya juga paling rendah. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota Yan selama lebih dari 2 jam, Zuowen membeli semua jenis bahan di bawah bimbingan Xiaohei. Di antaranya, ada beberapa bahan yang sangat berharga, menyebabkan Zuowen merasa sakit hati. Setelah 2 jam, semua bahan yang dibutuhkan Xiaohei pada dasarnya dibeli oleh Zuowen. Kemudian, Zuowen menemukan penginapan yang tenang dan check-in. Di ruangan gelap, Zuowen diam-diam duduk bersila di dalam kamar. Xiaohei berdiri di bahunya. Di depan Zuowen ada segunung material kecil. Xiaohei, bisakah kita mulai sekarang? Zuowen bertanya pada Xiaohei. Xiaohei menganggup dan berkata, kita bisa mulai. Lepaskan jiwa baru lahir penguasa surgawi alis putih. Proses rekonstruksi tubuh fisik akan memakan waktu. Selama waktu ini, jangan ganggu raja naga ini, atau semua usahaku sebelumnya akan terjadi. Menjadi sia-sia. Zuowen menganggup. Dengan lambayan tangan kanannya, jiwa baru lahir penguasa surgawi alis putih diambil dari cincin rohnya dan diserahkan kepada Xiaohei. Sementara itu, Zuowen sendiri diam-diam mundur ke sudut ruangan dan diam-diam memperhatikan Xiaohei. Pada saat ini, mata penguasa surgawi alis putih sedikit linglung. Namun, saat dia melihat Xiaohei, dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Jiwa naga di hadapannya sangat kuat. Dia sudah mengalaminya berkali-kali, sehingga penguasa surgawi alis putih secara tidak sadar menunjukkan rasa takut setiap kali dia melihat Xiaohei. Anjing tua beralis putih. Apa yang Anda takutkan? Raja naga ini akan membantu Anda merekonstruksi tubuh fisik Anda. Jika Anda tidak mau, raja naga ini tidak akan melakukan apapun. Xiaohei berkata dengan dingin. 909. Sudut mulut Zuowen bergerak-gerak ketika dia melihat reaksi Empyrean Master Whitebrook. Sepertinya Empyrean Master Whitebrook telah dirusak oleh Xiaohei di cincin roh, menyebabkan dia berperilaku seperti ini ketika dia melihat Xiaohei. Tentu saja, dengarkan Tuan Nagamu dengan patuh di masa depan. Tuan Naga akan menjamin bahwa kamu akan memiliki daging untuk dimakan. Xiaohei menyilangkan tangannya dan sedikit mengangkat dagunya sambil terkekeh. Ya ya, Tuan Naga benar, saya tidak butuh daging, aku hanya butuh sup. Empyrean Master Whitebrook tersenyum datar. Ya ya, lalu enyahlah ke samping dulu. Tuan Naga perlu bersiap untuk merekonstruksi tubuhmu sekarang. Perhatikan baik-baik. Xiaohei menendang Empyrean Master Whitebrook, menyebabkan dia berguling jauh. Kemudian, dia menatap dengan sungguh-sungguh pada material mirip gunung di depannya. Ini dimulai sekarang. Xiaohei bergumam pelan sambil melambaikan cakar kecilnya. Segera, energi hitam pekat menyapu dan menyelimuti material seperti gunung di depannya. Energi hitam pekat menjadi semakin padat. Kemudian, secara bertahap menyelimuti material seperti gunung di depan Xiaohei, berubah menjadi telur hitam besar yang berukuran beberapa kaki. Zouawen dan Empyrean Master Whitebrook, yang berguling ke sudut, menatap teknik Xiaohei tanpa berkedip. Jelas sekali, mereka belum pernah melihat atau mendengar metode yang digunakan Xiaohei untuk merekonstruksi tubuhnya. Anak, Tuan Naga membutuhkan tujuh hari. Setelah tujuh hari berlalu, telur besar ini akan memelihara tubuh yang tidak sadarkan diri. Saat itu, rekonstruksi tubuh akan selesai. Xiaohei menginstruksikan Zouawen di belakangnya dan mulai fokus mengerami telur hitam besar di depannya. Tujuh hari berlalu dengan sangat cepat. Selama tujuh hari ini, Zouawen dan Empyrean Master Whitebrook sama-sama menatap dengan gugup ke arah telur hitam besar di tengah ruangan. Mereka berdua tahu bahwa telur hitam besar ini adalah kunci rekonstruksi tubuh Empyrean Master Whitebrook. Jika gagal, impian Empyrean Master Whitebrook untuk merekonstruksi tubuhnya akan sia-sia. Yang paling Tiba-tiba, suara nyaring terdengar. Telur hitam besar di tengah ruangan bergetar hebat. Kemudian, retakan muncul di permukaannya, dan cangkang telur hitamnya terkelupas. Hmm. Zouawen dan Whitebrook Empyrean Exalted Celestial juga memperhatikan kelainan pada telur hitam besar itu. Mereka menatap permukaannya tanpa berkedip. Celestial Agung Empyrean Alis Putih adalah yang paling gugup. Bagaimanapun, ini sangat penting untuk menentukan apakah tubuhnya dapat direkonstruksi atau tidak. Ketika telur hitam itu akhirnya pecah, seorang pria muda dengan alis putih panjang muncul di depan Zouawen. Pada saat ini, mata pemuda itu terpejam, dan wajahnya dipenuhi ketenangan. Alis putih, pergilah ke sini. Tubuh ini baru saja disempurnakan oleh Raja Naga ini. Masuk dan cobalah. Lihat apakah itu cocok. Xiao Hei berteriak pada alis putih yang mulia surgawi, yang berada dalam keadaan linglung di sudut. Adapun Zouawen, wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Mengapa kata-kata Xiao Hei terdengar seperti dia meminta yang mulia Whitebrow mengganti pakaiannya? Ya ya ya, aku datang kemari sekarang. Mata alis putih yang mulia surgawi dipenuhi dengan kegembiraan saat dia terbang. Kemudian, di bawah bimbingan Xiao Hei, dia memasuki dantian tubuh itu. Beberapa saat kemudian, pemuda itu perlahan membuka matanya. Kemudian, dia mengusap tangannya, mengusap dadanya, dan meregangkan pahanya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Zouawen terdiam saat dia melihat serangkaian tindakan alis putih yang mulia. Dia tidak tahan melihat langsung ke arahnya. Anda seorang pria besar. Bolehkah kamu melakukan ekstasi seperti itu? Zouawen menjentikan jarinya dan mengeluarkan jubah putih. Dia melemparkannya ke alis putih yang mulia surgawi dan berkata, Kenakan jubah ini. Masih ada yang harus kulakukan. Ikutlah denganku. Alis putih yang mulia surgawi mengenakan jubahnya dan berkata dengan hormat kepada Zouawen, Terima kasih, Guru dan Raja Naga. Hem, ayo pergi. Dengan itu, Zouawen mendorong pintu hingga terbuka. Dengan satu langkah, dia terbang ke arah tertentu. Alis putih yang mulia mengikuti di belakang Zouawen. Pada saat ini, alis putih yang mulia surgawi tidak menolak Zouawen sama sekali. Ini karena dia menyadari bahwa tubuh fisik yang telah disempurnakan Xiaohei untuknya jauh lebih baik daripada tubuh aslinya. Hal terbaiknya adalah tubuh fisik ini jauh lebih mudah dari tubuh aslinya. Dengan tubuh fisik ini, jalur bela diri yang mulia alis putih pasti akan lebih panjang dari sebelumnya. Selain itu, dia juga tahu bahwa jiwa naga Xiaohei yang tersembunyi di dalam tubuh Zouawen mungkin merupakan keberadaan yang sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Di sisi lain, Zouawen adalah orang aneh dengan bakat abnormal. Alis putih yang mulia dapat melihat masa depan tanpa batas dalam duo manusia dan naga ini. Alasan utama mengapa alis putih yang mulia surgawi mengikuti Kaisar King dan bekerja untuknya dengan sepenuh hati adalah karena Kaisar King dapat membimbingnya lebih jauh di jalur perang. Sekarang, Xiaohei dan Zouawen bisa memberinya hal yang sama. Faktanya, apa yang diberikan Xiaohei padanya bahkan lebih baik dari apa yang diberikan Kaisar King padanya. Selain itu, Zouawen telah berjanji kepada mereka bahwa jika tingkat budidaya alis putih yang mulia surgawi maju ke alam Kaisar, mereka akan bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mengapa alis putih yang mulia surgawi menolak manfaat seperti itu? Lagi pula, tidak ada salahnya baginya. Astaga! Tidak lama kemudian, Zouawen dan Yang Mulia alis putih tiba di depan sebuah rumah mewah di kota Yan. Dua kata, Ruan Residence, tertulis di papan nama di atas mansion. Dulu ketika mereka berada di gerbong Ruan Lingyu, Zouawen telah berjanji kepada Ruan Lingyu bahwa setelah tingkat kultifasinya pulih, dia akan membantunya menyingkirkan ki dingin yang aneh di tubuhnya. Sekarang tingkat kultifasinya telah pulih, tiba waktunya untuk memenuhi janjinya. Berdiri dengan tenang di pintu masuk ke diaman Ruan, Zouawen tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia mengeluarkan jimat Giyok dengan tangan kanannya. Dengan dorongan kekuatan Yuannya, jimat Giyok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung terbang ke kediaman Ruan. Karena sinar cahayanya sangat cepat, penjaga di pintu masuk tidak menyadarinya. Namun, para penjaga ini sangat berhati-hati saat mereka menatap Zouawen. Seorang pemuda asing yang tiba-tiba berdiri di pintu masuk kediaman Ruan tentu saja akan menimbulkan kecurigaan. Namun, karena Zouawen tidak melakukan apapun, para penjaga ini tidak bergerak. Mereka hanya menatap Zouawen dari waktu ke waktu. Jimat Giyok yang digunakan Zouawen adalah metode komunikasi. Saat itu, ketika Zouawen menggunakan Saint Ice Talisman untuk menyelidiki kidingin di tubuh Ruan Lingyu, dia telah meninggalkan bekas di tubuhnya. Hal ini agar ketika tingkat kultifasi Zouawen pulih, Zouawen dapat dengan mudah menemukan lokasi Ruan Lingyu. Memang benar, tidak lama setelah jimat Giyok menghilang ke dalam kediaman Ruan, Ruan Lingyu keluar dari mansion dengan bantuan Leng Ying. Kemudian, tatapannya terfokus pada Zouawen, sedikit kecurigaan di matanya. Baru saja, dia sedang mandi di kamarnya ketika jimat batu Giyok tiba-tiba terbang dari jendela dan muncul di depannya, membuatnya ketakutan. Terlebih lagi, sederet kata muncul di jimat Giyok yang tiba-tiba muncul. Nona Ruan, saya telah memenuhi janji saya dan di sini untuk membantu Anda mengeluarkan kidingin di tubuh Anda. Karena kata-kata inilah Ruan Lingyu langsung teringat pada Zouawen. Oleh karena itu, setelah mandi, Ruan Lingyu keluar bersama Leng Ying. Karena bulu burung phoenix yang diberikan Shaoyan Pu padanya, kulit Ruan Lingyu sekarang jauh lebih cerah dari sebelumnya. Namun, ekspresi Leng Ying masih dingin, seolah-olah seseorang berhutang sesuatu padanya. Ketika Ruan Lingyu dan Leng Ying melihat Zouawen dan guru surgawi alis putih berdiri di pintu masuk, pandangan mereka tertuju pada Zouawen. Mata indah Ruan Lingyu terlihat rumit, sedangkan ekspresi Leng Ying dingin. Bahkan ada sedikit emosi yang tidak diketahui di wajahnya. Melihat ekspresi wajah mereka, Zouawen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan sedikit keterasingan di antara kedua wanita itu. Tak perlu dikatakan lagi, Zouawen tidak sependapat dengan Leng Ying sejak awal. Namun hubungan Ruan Lingyu dengan Zouawen cukup harmonis. Namun, sikap Ruan Lingyu saat ini terhadap Zouawen membuat Zouawen bingung. Nona Lingyu, lama tak jumpa, saat itu di dalam kereta, saya berjanji bahwa setelah kultivasi saya pulih, saya akan membantu Anda mengeluarkan Ki dingin di tubuh Anda. Zouawen tidak terlalu memikirkannya dan tersenyum pada Ruan Lingyu. Zouawen, Anda hanya berbicara omong kosong, bukan? Bahkan beberapa leluhur tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ki dingin di tubuh Lingyu. Apakah menurut Anda sampah seperti Anda bisa menyelesaikannya? Jika Anda ingin naik ke Klan Ruan kami karena ini, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Dengan status dan kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa layak mendapatkan Lingyu kami? Leng Ying berdiri di depan Ruan Lingyu dan menatap Zouawen dengan mata dinginnya. Matanya yang indah menatap cincin roh di jari Zouawen dan melanjutkan, orang yang menculikku terakhir kali memang kaki tanganmu. Sekarang, kamu harus mengambil inisiatif dan menyerahkan cincin roh itu. Zouawen menatap Leng Ying dengan dingin dan berkata dengan tenang, orang yang menculikmu bukanlah aku, tapi orang-orang dari keluarga Saoyan. Jika aku benar-benar memiliki seseorang, apakah aku membutuhkanmu untuk menyelamatkanku saat itu? Apakah kamu masih berusaha menyangkalnya? Jika ingin menghilangkan rasa curiga, maka serahkan terlebih dahulu cincin roh di jari Anda. Leng Ying mengulurkan tangannya dan berkata dengan kasar. Enyahlah. Zouawen meludah dengan suara dingin. Ekspresi Leng Ying membeku dan wajahnya memerah. Dia menunjuk ke arah Zouawen dan berkata dengan marah, apa yang baru saja kamu katakan. Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Saudari Leng Ying dan Tuan Muda Zouawen berhentilah berdebat. Ruan Lingyu berteriak dengan wajah serius. Mendengar ini, Leng Ying mendengus dan berkata dengan tidak senang, Lingyu, kenapa kamu terus membantu Zouawen, orang luar? Apakah Anda lupa apa yang dikatakan Tuan Muda Saoyan? Orang ini pasti tidak memiliki niat baik saat dekat dengan Anda. Baiklah. Saya yakin Tuan Muda Zouawen bukanlah orang seperti itu. Ketika dia meninggalkan tim klan Ruan kita, dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, bukan? Ruan Lingyu menggelengkan kepalanya dan menatap Zouawen dengan nada meminta maaf. Tuan Muda Zouawen, bagaimanapun juga, Anda adalah seorang tamu. Anda harus masuk ke dalam mansion terlebih dahulu. Masalah ini sangat penting dan saya masih memerlukan persetujuan ayah saya. Saya harap Tuan Muda Zouawen tidak memaafkan saya. Aku tahu. Ayo masuk. Zouawen menganggup dan mengikuti Ruan Lingyu dan Leng Ying ke rumah klan Ruan. Setelah memasuki mansion, ada lapangan latihan luas di depan mereka. Saat ini banyak sekali junior yang berlatih pencak silat di tempat latihan. Angin dari pukulan itu bersiul dan udara bergetar. Kelompok beranggotakan empat orang dari Ruan Lingyu tentu saja menarik perhatian orang lain di lapangan latihan seni bela diri. Terutama ketika mereka melihat Zouawen, yang berdiri berdampingan dengan Ruan Lingyu, semua anggota generasi muda ini mengungkapkan ekspresi keheranan. Siapa pemuda itu? Mengapa dia berjalan bersama Nona Lingyu muda dan sepertinya berbicara dan tertawa? Tuan Muda Kedua dari keluarga Saoyan, Saoyan Pu, sudah melamar klan Ruan kita kemarin. Dia ingin menikahi Nona Lingyu muda. Sekarang, Nona Lingyu muda sedang berbicara dan tertawa dengan pemuda aneh ini. Saya rasa tidak itu ide yang bagus. 910 Setelah melewati tempat pelatihan, Zouawen mengikuti Ruan Lingyu dan Leng Ying ke Allah utama kediaman Ruan. Ada beberapa pria parubaya dengan aura kuat di aula. Mereka juga memperhatikan Ruan Lingyu dan dua orang lainnya yang baru saja masuk. Salah satu pria parubaya dengan ekspresi bermartabat melangkah maju dan melirik Zouawen. Lalu, dia berkata kepada Ruan Lingyu dan Leng Ying, Leng Ying, Leng Ying, orang ini bukan dari klan Ruan kita, kan? Penatua Leng, Zouawen adalah temanku. Dia di sini untuk mengusir energi dingin di tubuhnya, kata Ruan Lingyu lembut. Oh, dia Zouawen. Pria parubaya yang bermartabat itu menyipitkan matanya dan menatap Zouawen dengan ekspresi aneh. Kemudian, Zouawen merasakan kesadaran turun ke tubuhnya, seolah ingin mengetahui semua rahasianya. Hem, wajah Zouawen muram. Rasa ilahi ini secara alami dipancarkan oleh pria parubaya di depannya. Secara umum, menggunakan divine sense seseorang untuk menyelidiki aura kultifator lain adalah tindakan yang sangat kasar. Jika dia bertemu dengan seorang kultifator dengan temperamen yang berapi-api, dia pasti sudah memulai perkelahian. Pria parubaya ini mungkin mengandalkan kultifasinya yang tinggi untuk memeriksa kultifasi Zouawen. Terutama ketika pria parubaya itu menyadari bahwa aura Zouawen dan penguasa surgawi alis putih tidak kuat, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Lagipula, Zouawen dan penguasa surgawi alis putih telah menahan aura mereka sebelum meninggalkan rumah, untuk berjaga-jaga. Ayah, Zouawen ini pasti pembohong. Bahkan patriar kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap energi dingin di tubuh Ling Yu. Bagaimana anak nakal dengan bau susu ini punya cara untuk mengusirnya? Leng Ying tiba-tiba berkata kepada pria parubaya itu. Identitas pria parubaya itu sudah jelas. Dia adalah ahli terkuat kedua di keluarga Ruan, Leng Feng. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah patriar keluarga Ruan, Ruan Xuan Feng. Pada saat yang sama, dia adalah ayah Leng Ying dan memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Ruan. Pena tua Leng, karena saya sudah dalam keadaan ini, mengapa tidak membiarkan tuan muda Zouawen mencobanya? Jika memang bisa disembuhkan, maka semua orang akan bahagia. Ruan Ling Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak apa-apa untuk mencobanya, tapi aku khawatir beberapa orang memiliki motif tersembunyi. Aku juga memikirkan keselamatanmu. Leng Feng mengingatkan. Kemudian, dia menatap Zouawen dengan acu-ta'acu dan berkata dengan arogan, kamu hanyalah seorang kultifator roda dua dari alam kaisar tertinggi. Aku seharusnya tidak mempercayaimu dengan kultifasi yang begitu rendah. Namun, karena Ling Yu memohon padaku, dengan enggan aku akan membiarkanmu mencobanya. Tetapi aku harus mengingatkanmu, jangan menyimpan niat jahat apapun. Dengan kultifasimu, kamu tidak layak untuk Ling Yu, dan kelan Ruan kami bahkan lebih di luar jangkauanmu. Apakah kamu mengerti? Dengan itu, Leng Feng mengayunkan lengan bajunya dan duduk di kursi berlengan di belakang ola. Wajahnya penuh martabat, seolah dia sedang menatap Zouawen dari atas. Beginikah cara klan Ruanmu memperlakukan tamunya? Saya datang jauh-jauh ke sini untuk membantu nona Ruan mengusirki dingin di tubuhnya, tetapi Anda tidak hanya menggunakan kesadaran Anda untuk memeriksa saya, Anda juga tidak bersikap sopan sama sekali. Apakah menurutmu aku, Zouawen, adalah pelayan klan Ruanmu? Zouawen berkata dengan dingin. Yang paling. Tangan kanan Leng Feng yang tadi memegang cangkir teh tiba-tiba membeku. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dan menghancurkan cangkir tehnya. Dia menatap Zouawen dengan dingin dan berkata, Kamu berani membantahku. Beraninya kamu menyela ketika saya sedang berbicara. Dengan itu, Leng Feng perlahan berdiri. Aura tak berbentuk dan menakutkan melonjak dan menyelimuti Zouawen. Namun, Zouawen tidak bergerak sama sekali. Mata dinginnya menatap Leng Feng tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, dia mengirimkan kesadarannya untuk memeriksa kultifasi Leng Feng. Kaisar Roda 8 Terhebat Dalam sekejap, Zouawen mengetahui budidaya Leng Feng. Dia hanyalah Kaisar Roda 8 tertinggi, namun dia berani menjadi begitu sombong di depan Zouawen. Zouawen tertawa dingin di dalam hatinya. Kamu berani menggunakan kesadaranmu untuk memeriksaku. Beraninya kamu. Leng Feng terkejut. Segera setelah itu, dia mengeluarkan raungan marah saat aura mengerikan meletus. Di bawah aura ini, kursi berlengan di belakangnya hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, suasana di seluruh aula menjadi sangat menyesakan. Beberapa tetua di aula maju selangkah dan mengepung Leng Feng. Mereka menatap dingin ke arah Zouawen dan guru surgawi alis putih. Apa, hanya kamu yang bisa memeriksaku dengan kesadaranmu, tapi aku tidak bisa memeriksamu. Mulut Zouawen penuh dengan ejekan saat dia membalas tanpa rasa takut. Anjing yang ceroboh. Leng Ying mencibir dari samping. Tamparan. Namun, sebelum Leng Ying selesai berbicara, kaki Zouawen maju selangkah. Dengan hembusan angin telapak tangan, dia dengan kejam menamparkan pipi kanan Leng Ying. Segera, seluruh tubuh yang terakhir berputar seperti gasing sebelum jatuh ke tanah. Kamu berani memukulku. Leng Ying menutupi pipi kanannya dan menunjuk ke arah Zouawen sambil menjerit. Matanya dipenuhi kebencian. Kaulah yang tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku dalam hal ini? Saat kamu mencuri cincin spiritualku, kamu menyerangku berkali-kali tanpa alasan. Sekarang, kamu mengutukku seperti orang yang licik. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa saya, Zouawen, adalah bawahan anda? Bahwa aku bisa menyuruhmu berkeliling. Zouawen perlahan menarik tangan kanannya seolah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia berdiri dan kembali ke sisi guru surgawi alis putih. Ayah, bunuh dia. Beraninya dia memukulku. Bajingan itu, Leng Ying menutupi pipi kanannya yang bengkak dan berteriak histeris pada Leng Feng. Sebagai jenius nomor satu di klan Ruan, Leng Ying selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Namun, hari ini, dia telah ditampar wajahnya oleh Zouawen, sampah yang dia anggap remeh. Terlebih lagi, yang membuat Leng Ying marah adalah dia bahkan tidak melihat bayangan Zouawen dengan jelas sebelum pipi kanannya bengkak karena tamparan Zouawen. Hal ini menyebabkan dia terkejut sekaligus marah. Dia terkejut karena kekuatan Zouawen tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia sangat marah karena sampah sebelumnya benar-benar berani menamparkan wajahnya di depannya. Sepertinya kamu di sini untuk menimbulkan masalah hari ini. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah Leng Feng dingin. Dia akhirnya melepaskan aura roda delapan alam kaisar tertinggi. Dia mengambil langkah maju dan hendak menyerang Zouawen. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia olah sangat bising? Pada saat ini, suara bermartabat terdengar, menyebabkan tubuh Leng Feng menjadi kaku. Dia melihat ke pintu masuk aula dan melihat seorang pria parubaya dengan rambut agak putih masuk. Meskipun rambut pria parubaya ini berwarna putih dan dia tampak agak tua, semangatnya sangat kuat. Auranya juga jauh lebih kuat dari aura Leng Feng. Dia mungkin telah mencapai alam kaisar tertinggi sembilan roda. Ayah! Melihat pria parubaya yang bermartabat ini, wajah cantik Ruan Ling Yu segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia segera berlari ke sisi pria parubaya itu dan menarik lengannya. Tidak diragukan lagi, pria parubaya ini adalah kepala klan Ruan, Ruan Suan Feng. Ayah! Dia adalah Zouawen yang saya ceritakan sebelumnya. Dia punya cara untuk mengusir rasa dingin di tubuhku. Kata-kata Ruan Ling Yu menyebabkan tatapan Ruan Suan Feng membeku. Dia menatap lurus ke arah Zouawen dan berkata, Kamu benar-benar punya cara untuk mengusir rasa dingin di tubuh Ling Yu. Aku tidak yakin 100%, tapi aku bisa mencobanya. Siapa tahu, aku mungkin bisa menyelesaikannya. Zouawen tidak berbicara terlalu percaya diri. Meskipun Ling Yu bilang kamu adalah temannya, ini pertama kalinya aku melihatmu, jadi aku tidak bisa mempercayai mu sepenuhnya. Jika Anda dapat memberi tahu saya metode Anda untuk menghilangkan rasa dingin dan membuktikan bahwa Anda memang punya cara, maka saya akan membiarkan Anda mencobanya. Ruan Suan Feng berkata dengan tenang. Zouawen sedikit mengernyit. Sikap Ruan Suan Feng membuat Zouawen sedikit tidak nyaman. Namun, dia datang untuk membantu Ruan Ling Yu mengusir hawa dingin untuk memenuhi janjinya, jadi dia tidak terlalu keberatan. Tentu. Namun, cara ini hanya dapat ditunjukkan kepada Anda dan Nona Ling Yu. Adapun orang lain, lupakan saja. Siapa yang tahu teori memutarbalikan apa lagi yang akan mereka kemukakan. Kata-kata Zouawen segera membuat ekspresi Leng Feng dan Leng Ying menjadi gelap. Mereka hampir mengamuk. Kepala, asal usul Zouawen ini tidak diketahui, dan budidayanya sangat rendah. Saya khawatir dia memiliki motif tersembunyi untuk datang ke klan Ruan kami. Ketua, mohon pertimbangkan kembali. Leng Feng berkata kepada Ruan Suan Feng dengan suara yang dalam. Itu benar. Patriark, Zouawen ini pada pandangan pertama tidak terlihat seperti orang baik. Aku khawatir dia di sini bukan untuk menyelamatkan Ling Yu, melainkan untuk menyakitinya. Kami tidak bisa begitu saja mempercayai kata-katanya yang sepihak. Leng Ying menambahkan. Zouawen tidak tergerak. Dia hanya berkata dengan tenang, Kepala klan Ruan, Menurutku, kamu adalah orang yang berakal sehat. Karena kultivasi saya rendah, jika saya benar-benar ingin menyakiti Nona Ling Yu, mengapa saya datang secara terbuka? Bukankah itu mencari kematianku sendiri? Jika kepala klan Ruan tidak mempercayaiku karena perkataan kedua idiot ini, maka aku akan segera pergi. Aku tidak akan menyebutkan apapun tentang mengusir rasa dingin dari tubuh Nona Ling Yu lagi. Zouawen berkata dengan acuh tak acuh. Mata Ruan Suan Feng berkedip. Dia menganggup dan berkata, Aku akan mempercayaimu kali ini. Kamu dan Ling Yu ikuti aku ke kamar pribadi lain. Jika metode Anda dapat menggerakkan saya, maka saya akan membiarkan Anda mencobanya. Jika berhasil, klan Ruan kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Setelah mengatakan itu, Ruan Suan Feng membawa Zouawen dan Ruan Ling Yu ke kamar pribadi lain di bagian dalam aula. Hanya Leng Feng dan Leng Ying yang tersisa berdiri di aula, tatapan mereka sangat dingin. Ayah, sebenarnya, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Ini tentang Zouawen ini. Tiba-tiba, Leng Ying berbisik kepada Leng Feng di aula. Hem, apa itu? Leng Feng mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam. Saat itu, setelah Zouawen meninggalkan kelompok kami, Raja Iblis Daois dari Istana Iblis Puncak Surgawi dan Raja King Su dari Lembah Clear Void datang mencari Zouawen. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa mereka akan menangkap Zouawen. Saya curiga Zouawen pasti memiliki harta luar biasa yang bahkan didambakan oleh Demon Daois dan King Su. Mendengar kata-kata Leng Ying, pupil mata Leng Feng menyusut. Dia berkata dengan suara rendah, Maksudmu bahkan Tuan Iblis dan Tuan King Su datang mencari Zouawen ini? Mungkinkah anak ini benar-benar punya rahasia yang mengejutkan? Terima kasih.